Tales of Herding Gods Season 5 Bab 41, Ular Pemangsa Ketika Kinmu berlari kencang, dia telah mengangkat hembusan angin. Nenek si dan blind duduk di puncak keinginan untuk bepergian. Puncak hembusan itu mirip dengan puncak ombak. Gelombang diciptakan oleh gerakan air dan gelombang angin yang diangkat oleh Kinmu adalah puncak hembusan. Pria muda di punggung Kinmu segera turun dan membawa tiga orang ke rumahnya saat dia bergegas, cepat, cepat. Kinmu menyingkirkan puncak hembusan dalam benaknya dan berjalan ke halaman Manor ini untuk melihat-lihat. Desa ini jauh lebih besar daripada desa lansia penyandang cacat, menampung lebih dari seratus keluarga. Rumah-rumah di sini juga sederhana dan kasar. Ada sebuah pohon besar di halaman yang mahkota menutupi setengah dari rumah. Wanita yang sedang melahirkan itu berada di rumah di bawah mahkota pohon. Seorang wanita desa menjulurkan kepalanya keluar dari ruangan dan berteriak, airnya pecah, cepat bawa air panas. Oh, ini bagus, bidan dari desa lansia penyandang cacat ada di sini. Sekarang ibu dan anak pasti sudah aman. Nenek sih melihat sekeliling dan segera mengerti apa yang terjadi. Mu'er, bangunkan matamu untuk mencari keanehan. Jika ada sesuatu yang aneh, kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Aku akan pergi untuk melahirkan bayinya. Buta, berhati-hatilah untuk tidak tertipu juga. Mata surga, bangun. Kinmu membuka mata langitnya dan melihat sekelilingnya. Tiba-tiba tatapannya mendarat di mahkota pohon lebat dan darahnya menjadi dingin sementara dia hampir menangis. Ada cabang yang sangat tebal di pohon itu. Tapi ketika dia melihatnya lebih dekat, itu sebenarnya adalah ular besar setebal per barel. Ular besar itu disembunyikan di mahkota pohon dengan setengah dari tubuhnya tersembunyi di dalam batang pohon. Ada simpul besar yang menonjol keluar dari pohon sesekali yang merupakan tubuh ular yang ditinggalkan di tempat terbuka. Hanya dari ukuran tubuh ular, Kinmu menebak bahwa itu adalah ular panjang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Setengah bagian tubuhnya mungkin terkubur di tanah dengan akar pohon. Ular ini lebih besar dari ular naga hijau yang ditangkap oleh matua dan yang lainnya. Seluruh pohon, termasuk mahkota pohon, memancarkan gas hitam tebal yang mengelilingi rumah ini. Pada saat ini, ular besar itu memuntahkan lidah merah-merahnya saat menundukkan kepalanya ke arah ruangan tempat wanita itu berada. Kinmu tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Kinmu takut dia telah melakukan kesalahan dan menutup mata langitnya untuk melihat dengan mata telanjangnya. Pohon itu masih pohon dan bukan ular besar. Namun, ketika dia membangunkan mata langitnya sekali lagi, ular besar itu masih melingkar di mahkota pohon dan menunggu untuk memakan jiwa bayi yang akan keluar. Tampak jelas bahwa ular besar telah memakan jiwa-jiwa bayi yang telah dilahirkan oleh wanita ini selama beberapa tahun terakhir. Furi menyulut dalam hatinya dan dia bertanya dengan sungguh-sungguh, kakek buta. Buta yang ada di sekitarnya, menjawabnya dengan santai, nenek telah menyuruh kami untuk menyerahkannya kepadamu, oleh karena itu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Ini akan menjadi perburuan pertamamu. Cepatlah, bayinya akan segera keluar. Kinmu menenangkan diri dan berjalan ke bawah pohon saat ia dengan lembut menghembuskan napas masuk dan keluar. Kivitalnya bergerak dari macet dan dengan amarah di hatinya, Kivitalnya menjadi tak terbatas karena beredar lebih cepat dan lebih cepat. Saat Kivital dalam tubuhnya melonjak maju, amarahnya berkobar bahkan dengan geram. Sing! Tiba-tiba, pisau pemotongan babi beresonansi dengan Kivital di tubuhnya dan terbang keluar dari punggungnya ke atas kepalanya sambil bersenandung. Mengangkat tangannya untuk mengambil pisau, Kivitalnya yang mengamuk melonjak ke pisau pemotongan babi saat dia mengayunkan. Mengayunkan pisaunya dengan seluruh kekuatannya. Melepaskan semua kidan kemarahan vitalnya dalam tebasan tak terkendali itu. Memotong! Pisau pemotongan babi di tangannya bersiul saat merobek udara dan mendaratkan potongan batang pohon besar yang dahsyat. Bunyi berderang. Suara besar terdengar saat kinmu menebas pisaunya ke batang pohon dan memasukkannya setengah ke tubuh ular yang tersembunyi di pohon. Kulit dan daging ular itu telah dibudidayakan sangat kuat sehingga bahkan babi pembantaian pisau, senjata yang dibuat oleh bisu yang melampaui senjata roh normal, tidak dapat memotong ular besar menjadi dua bagian. Menempatkan tangannya di bagian belakang pisaunya, dia mengeksekusi keterampilan kaki Kripple. Kripple pernah berkata bahwa kaki adalah angin, bumi, akar dari semua kekuatan. Menanamkan kakinya ke bumi, dia mengerahkan kekuatannya dan tanah di sekitar kakinya tenggelam ke bawah. Dengan seluruh momentumnya, dia mendorong ke belakang pisaunya dengan tangannya, sementara tangannya yang lain merai erat ke gagang pisau saat dia mendorong pisaunya. Suara gesekan terdengar, ular besar itu terpotong menjadi dua bersama dengan pohon itu. Kinmu menstabilkan pijakan dan mengacungkan babi pembantaian di depannya. Darah di pisaunya terus menetes dan otot-ototnya menegang di punggungnya sambil bergerak-gerak tak terkendali. Di belakang, pohon yang mengjulang miring dan runtuh. Jatuh. Pohon besar itu roboh di halaman dan menimbulkan awan debu. Tiba-tiba, pohon besar yang tumbang menjadi hidup. Ular besar yang terpisah menjadi dua sebenarnya masih hidup. Setengah bagian atas tubuh ular meronta-ronta dan menghancurkan batang pohon tempat tubuhnya bersembunyi, menembakkan kulit kayu ke segala arah. Beberapa gonggongan bahkan bersarang di dinding. Kulit kayu dan kayu yang berhamburan bahkan lebih menakutkan daripada tombak saat mereka melesat di udara dengan kekuatan besar. Pertempuran tengah malam di kota-kota yang badai. Pisau pemotongan babi di tangan Kinmu melintas saat dia mengayunkannya. Langkahnya sebelumnya sangat berat saat dia mengumpulkan semua kekuatannya ke pisaunya, sedangkan sekarang keterampilan pisaunya menjadi sangat cepat. Hanya ada satu rahasia keterampilan pisau bacer dan itu cepat, lebih cepat, tercepat. DENTANG 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 Pukulan keras menghujani saat banyak gonggongan dan hutan bertabrakan dengan pisau pemotongan babi Kinmu, membuat lengannya sakit karena menghalangi. Kemampuan ular itu lebih tinggi daripada dia, namun, itu difokuskan pada wanita yang melahirkan karena ingin langsung menyedot jiwa dari bayi begitu keluar. Ketika bayi lahir, tali pusar mereka terhubung ke placenta ibu mereka, sehingga pneumonia mereka adalah prakelahiran dan begitu mereka lahir, namanya akan menjadi poskelestial. Ketika mereka masih di dalam rahim, namanya tidak lengkap, jadi ular besar itu memilih untuk merebut jiwa begitu bayi itu lahir. Tidak diketahui bagaimana ia menyelinap masuk ke desa dan bersembunyi dari semua orang di desa saat berkultivasi di sini. Itu telah bersembunyi di pohon ini selama beberapa tahun terakhir tanpa ditemukan dan telah memakan beberapa jiwa bayi untuk meningkatkan budidaya sendiri. Itu mengira semuanya akan berjalan lancar seperti beberapa kali sebelumnya dan tidak melihat Kinmu, yang memungkinkan dia untuk memotongnya menjadi dua. Namun, meski terpotong menjadi dua, tidak mudah untuk mati begitu saja. Ular besar itu meledak dalam kemarahan mengetahui bahwa tubuhnya telah terputus dan akan sulit untuk tetap hidup lama, sehingga segera bereaksi dengan membuka rahang lebar dan menggigit ke arah Kinmu. Hembusan kekerasan bertiup dengan marah ke wajah Kinmu, membuatnya wajahnya sangat berkedut dan matanya tidak bisa membuka. Tanpa berpikir, pisau di tangan Kinmu menebas ke depan seperti badai mengamuk. Namun, kekuatan kuat yang tak terbayangkan datang ke arahnya dan menjatuhkannya kembali dengan gerutuan. Dengan suara keras, ada lubang besar berbentuk manusia yang dibuat di dinding halaman. Sebelum Kinmu bisa bangun, dia melihat dua gerbang halaman diledakkan seperti kartu kertas. Ular raksasa itu menabrak gerbang dan merayap lurus untuknya saat mengeluarkan aura haus darah. Mulutnya yang ganas dan giginya yang panjang menakutkan Kinmu dan dia tidak berani berhadapan dengan ular besar itu saat dia melirik Blind. Di kejauhan di belakang ular, Blind hanya berdiri di sana dengan tenang dan tidak memperhatikan apa yang terjadi. Hati Kinmu menggeliat, mungkinkah kakek buta berpikir bahwa aku bisa menangani ular ini? Karena dia pikir aku bisa mengatasinya, aku akan bisa melakukannya. Mata langit, bangun! Kivitalnya beredar dengan kuat dan memasuki matanya untuk membentuk lapisan formasi kivital yang luar biasa, membentuk tanda murid yang rumit di matanya. Ketika dia telah membangunkan mata langitnya, dia segera merasa bahwa dunia di depannya telah direstrukturisasi. Desa yang remang-remang, rumah-rumah yang tersesat, ular yang menerkamnya, semuanya menjadi beberapa kali lebih jelas. Setiap tindakan yang dilakukan ular, ia bisa dengan mudah menangkapnya. Mengubah langkah kakinya, Kinmu menghindari ular besar menerkam hampir satu inci dan memotong babi pembantaian pisau di mata ular besar yang terbang melewatinya. Melompat ke atas, dia sekali lagi menghindari sapuan ular besar itu hampir satu inci. Setiap gerakan ular menjadi sangat jelas di matanya. Dari kontraksi otot di bawah kulit ular dan dari sudut pengerahan kekuatan, ia dapat dengan jelas mengetahui pergerakan ular berikutnya dan menghindarinya. Semua ini terjadi seolah-olah itu wajar bagi Kinmu. Tidak perlu baginya untuk memprediksi pergerakannya. Mata surga, surga pertama dari sembilan surgawi keterampilan membangkitkan mata tidak hanya bisa melihat melalui fasad tetapi juga bisa meningkatkan indranya dengan cepat. Dengan mata kirinya diiris terbuka oleh pisau Kinmu, ular itu memekik kesakitan dan segera menerkam ke arah Kinmu yang baru saja mendarat di tanah. Setelah itu, semuanya juga tiba-tiba menjadi gelap di depan mata ular lain karena diiris oleh Kinmu. Ular raksasa itu tiba-tiba menjadi tenang dan berhenti bergerak. Kinmu juga berdiri diam tanpa mengeluarkan suara. Manusia dan ular itu hanya berjarak beberapa meter dari satu sama lain. Di sisi-sisi trotoar desa, beberapa penduduk desa keluar untuk melihat-lihat, hanya untuk terpana melihat seorang bocah lelaki berumur 11 hingga 12 tahun yang bertarung melawan seekor ular besar. Malam telah tiba di desa kecil ini dan cahaya dari lampu-lampu tua bersinar redup keluar dari jendela, nyaris tidak menerangi trotoar. Hampir semua orang menahan nafas dan takut membuat suara sedikitpun. Semua orang kecuali gadis kecil yang tiba-tiba menangis karena takut. Ular besar itu langsung bergerak dan merayap ke arah gadis kecil itu. Dengan mulut besar terbuka lebar, ia menerkam ke arah keluarga tiga yang telah ketakutan beku. Bab 42 Instan di mana ular besar itu bergerak, kinmu melompat ke depan juga. Dengan pisau pemotongan babi seperti badai, dia dengan panik memotong titik lemah di antara kepala ular dan tubuh ular itu. Keterampilan pembantaian babi, matahari di laut timur gelombang ribuan lapisan. Langkah jagal ini harus memiliki kemegahan matahari besar yang naik bersama dengan ribuan lapisan ombak yang saling tumpang tindih. Menggunakan kekuatan pisau tiada taraf untuk menebas dan menghancurkan setiap kekuatan dengan caranya. Hanya ada satu pemikiran dalam pikiran kinmu. Memotong, 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 memotong. Aku harus memenggalnya. Ci! Darah ular itu keluar. Kepala ular berbentuk segitiga yang selebar meja terpisah dari tubuhnya tetapi terus terbang menuju keluarga tiga tanpa tahu bahwa itu sudah mati. Melihat kepala ular besar yang akan mencapai keluarga tiga, kinmu melompat di atas kepala ular dan dengan paksa menendang ke bawah, menutup mulut ular itu. Pemuda itu jatuh lurus ke bawah bersama dengan kepala ular dan jatuh di depan keluarga tiga yang takut setengah mati. Mereka bertiga menatap kosong pada pemuda di depan mereka. Kinmu membungkuk dan memberi gadis kecil itu senyum, mengungkapkan gigi putihnya, semuanya baik-baik saja sekarang, gadis kecil. Tiba-tiba, tangisan bayi bergema dan seorang wanita bergegas keluar dari rumah yang telah dihancurkan sebagian oleh ular besar sambil tersenyum, Selamat! Ibu dan anak selamat! Kinmu segera mengembalikan pisau pemotongan babi kembali ke sarung Chowskin dan berlari kembali ke halaman. Pemuda itu sudah bergegas masuk ke rumah sementara Nenesi keluar untuk mencuci tangannya dan melirik kembali ke keluarga yang penuh kasih di belakangnya. Apakah kamu puas? Mu'er! Nenesi tersenyum. Kinmu melihat pemandangan keluarga yang penuh kasih dari tiga dan menganggupkan kepalanya dengan lembut. Tangannya secara tidak sadar bangkit untuk memegang liontin batu giyok di dadanya. Nenesi memandang tangannya dan mendesah dalam hatinya. Blind melangkah maju dan menguap, masalahnya di sini sudah selesai sehingga sudah waktunya bagi kita untuk tidur. Nenek, mereka tidak punya banyak ruang di sini jadi bagaimana kalau kita memeras? Nenek menoleh ke belakang dengan tatapan menakutkan. Blind menggigil tak terkendali dan menusupkan tongkat bambu ke tanah, berpaling, saat ini, bahkan tirai juga harus ditatap dengan sengit. Orang-orang sekarang dengan sedih merosot. Aku akan tidur di jalan. Nenek, bagaimana mungkin tidak ada seorangpun di desa memperhatikan ular besar ini selama ini? Kinmu bertanya dengan bingung ketika dia melihat penduduk desa menyeret ekor ular keluar dari batang pohon. Dia telah tinggal di desa lansia penyandang cacat sejak muda dan semua penduduk desa menjadi cacat. Bahkan nenek si adalah bungkuk. Namun, para tetua di desa kepadanya semua mampu melakukan apa saja. Penduduk desa di desa ini kebanyakan adalah manusia biasa. Meskipun ada praktisi, kultivasi dan kekuatan mereka tidak terlalu tinggi, sehingga ia memiliki beberapa keraguan. Di Great Ruins, hanya ada satu desa lansia cacat. Nenek si memiliki tatapan damai, sebagian besar orang di sini adalah manusia biasa yang sudah terlambat untuk melarikan diri dari malapetaka reruntuhan besar. Ada juga beberapa orang yang tidak dapat terus hidup di dunia luar dan terpaksa melarikan diri ke sini untuk bersembunyi dari tekanan perpajakan selangit dari Tuan Tanah, berusaha untuk bertahan hidup di sini. Dunia luar, mata Kinmu berbinar. Dunia luar jauh lebih berbahaya daripada Great Ruins. Nenek si memberikan ham dingin, kalau tidak, nenek dan yang lainnya tidak akan dipaksa untuk bersembunyi di sini di reruntuhan besar. Jangan selalu berpikir tentang pergi ke dunia luar. Kinmu menggaruk kepalanya, tidak tahu mengapa nenek si yang selalu ramah tiba-tiba meledak emosinya. Nenek si menurunkan suaranya dan berbisik, ada sesuatu yang aneh terjadi pada ular ini. Binatang buas yang aneh biasanya tidak dapat memasuki desa, tetapi ular besar ini bisa bersembunyi di Puri dan bahkan selama beberapa tahun. Aku takut ular besar ini hanya bisa dengan sengaja dibiarkan masuk oleh seseorang. Metode pemulihaan semacam ini tampaknya merupakan metode pemujaan setan. He he, sesuatu yang menarik mungkin saja terjadi malam ini. Ular itu sengaja dibiarkan masuk ke desa untuk melukai penduduk desa. Hatikinmu berubah dingin. Bagaimana bisa orang jahat itu? Ular itu jelas memakan jiwa beberapa bayi yang baru lahir. Apa gunanya memberi makan bayi untuk ular? Muer, sesuatu yang aneh mungkin terjadi padamu malam ini tetapi jangan kamu bergerak atau membuat suara bahkan ketika kamu melihatnya. Di pagi hari, hasilnya akan terungkap. Nenek si terkeke, mengungkapkan potongan-potongan gigi yang tersisa di mulutnya, dia menggunakan ular itu untuk mengisap nema dan jiwa bayi sebelum mengisap esensi dari ular untuk membalikkan nema prekelestialnya. Dia seharusnya sudah berkultivasi selama bertahun-tahun dan seharusnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Metode kultivasi ini pasti akan menyebabkan dia dikejar oleh orang-orang terhadap setan di luar sehingga dia hanya bisa menimbulkan kekacauan di sini di Great Ruins. Anda tidak dapat berurusan dengan orang yang datang malam ini, Muer. Hanya melihat. Kin Mu mengangguk saat kegelisahan membuncah di dalam dirinya. Keluarga ini cukup bersemangat untuk waktu yang cukup lama, tertawa dan menangis sebelum mereka ingat untuk mengatur tempat bagi nenek si dan Kin Mu untuk menetap. Pasangan itu memberikan ruang tengah dan dalam untuk granisi dan Kin Mu untuk beristirahat. Kin Mu merasa itu tidak pantas tetapi nenek si tidak menolak dan membuat Kin Mu tidur di kamar pusat sementara dia tidur di kamar dalam. Tidak lama kemudian, keduanya tertidur. Kin Mu awalnya mencoba untuk membuat dirinya tetap terjaga tetapi seiring berjalannya waktu, kelopak matanya terkulai dan secara bertahap ditutup. Di tengah malam ketika semua tenang dan diam, Kin Mu tiba-tiba menggigil tak terkendali dan segera membuka matanya hanya untuk mengetahui dia tidak bisa bergerak. Pintu ke ruang tengah berderit terbuka dan cahaya redup menyinari celah pintu. Bayangan panjang kemudian muncul di tanah. Kin Mu membuka mulutnya namun dia tidak bisa mengeluarkan suara untuk memperingatkan nenek si. Bayangan di tanah berkedip dan mulai bergerak, naik ke dinding. Bayangan di dinding terdistorsi dan menunjukkan gigi dan cakar yang tajam, membuatnya tampak lebih mengancam. Keringat dingin muncul di dahi Kin Mu dan bayangan itu naik ke langit-langit sebelum menggantung lurus ke bawah untuk menatapnya. Kin Mu balas menatap dengan mata terbuka lebar. Itu adalah bayangan nyata yang tergantung padanya. Itu datar namun sangat fleksibel seolah-olah itu adalah seorang praktisi yang terampil dalam liuk. Namun, itu jelas hanya bayangan. Bagaimana bayangan itu bisa bergerak dengan bebas. Di mana pemilik bayangan itu berada. Suara mendesing. Empusan angin bertiup dari celah pintu dan membawa spanduk putih segitiga kecil bersamanya yang tertangkap di tangan bayangan saat melambaikannya ke arah Kin Mu. Pada saat ini, pintu kamar tempat nenek si tidur tiba-tiba terbuka dan manik-manik perak terbang keluar. Itu seperti pelet perak yang telah dilihat Kin Mu di kamar nenek si. Manik berhenti di jantung alis Kin Mu dan tetap berputar di tempat tanpa mengeluarkan suara. Pedang seperti rambut yang hampir tidak bisa dilihat terus menerus terbang keluar dari manik-manik perak. Bayangan hitam di langit-langit melambai-lambaikan spanduk putih saat melayang di dalam ruangan. Spanduk putih secepat kilat karena berulang kali menyerang Kin Mu yang sedang berbaring di tempat tidur. Pada saat ini, manik bergerak juga dan bentrok dengan diam-diam dengan spanduk putih, menghalangi semua serangannya. Tidak peduli seberapa banyak kedua benda aneh itu berselisih, tidak ada suara yang keluar dan tidak ada barang yang dihancurkan sepanjang pertarungan yang sangat sunyi. Setelah beberapa waktu, bayangan itu bergetar dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Spanduk putih berkibar menjauh sementara bayangan hitam mengalir keluar rumah seperti air dan menghilang. Manik-manik berwarna perak berhenti berputar dan kembali ke ruangan tanpa jejak. Hanya sekarang bisa Kin Mu merasa bahwa dia bisa bergerak sekali melawan saat dia terengah-engah. Dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi tetapi noda darah di tanah membuktikan bahwa semua yang dia saksikan benar-benar terjadi. Di luar rumah, tidak ada suara yang terdengar kecuali pemukulan Gong. Itu adalah penjaga malam yang mengumumkan periode malam itu, untuk mencegah penduduk desa bangun lebih awal dan ditelan oleh kegelapan di luar desa. Penjaga malam memukul Gong tiga kali dan membiarkan Gongnya pulang. Ketika sampai di depan rumahnya, dia melihat seorang lelaki buta berjalan dengan tongkat bambu. Kakak, cari tempat untuk beristirahat. Penjaga malam dengan cepat menghentikan Blind dan tersenyum, sudah terlambat, berhati-hatilah untuk tidak keluar dari desa dan dimakan oleh monster. Blind tersenyum dan mengetuk tongkat bambu pada bayangan penjaga malam, terima kasih atas peringatannya. Setelah mengucapkan terima kasih, Blind mengetuk ke depan dengan tongkat bambu dan perlahan berjalan pergi. Pop-pop. Dua lubang berdarah meledak di dada penjaga malam saat tubuhnya bergoyang dan jatuh ke tanah. Betapa tombak cepat untuk bisa menembus mantraku. KK, aku tahu siapa kamu. Anda mungkin buta sekarang tetapi Anda bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Penjaga malam mengambil nafas terakhirnya dan mati. Dari atas, spanduk putih berbentuk segitiga melayang turun dan menutupi wajahnya. Bab 43. Hari berikutnya, Kinmu dibangunkan oleh keributan yang dibuat oleh penduduk desa dan pergi untuk bertanya-tanya. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa penjaga malam telah meninggal tadi malam, menakuti penduduk desa. Mereka sudah takut sekali oleh ular besar yang keluar dari pohon yang telah dipotong Kinmu. Mereka tidak pernah berharap penjaga malam mati seperti kematian mengerikan di tengah malam, menyebabkan mereka panik. Pasangan dari kemarin membawa piring dengan kain merah di atasnya. Di atas kain merah ada beberapa hadiah, bidan, adik laki-laki, kami adalah keluarga miskin dan tidak punya banyak hal untuk ditawarkan. Anda harus menerima ini. Kinmu akan menolak ketika blind memotong, terima mereka, muer. Jangan biarkan mereka merasa bahwa mereka berhutang padamu. Kinmu benar menyimpan beberapa item dan mengucapkan selamat tinggal kepada pasangan. Pria itu tersenyum, dengan kemampuan luar biasa seperti itu, adik laki-laki pasti akan menjadi naga atau phoenix di dunia. Apa yang hebat tentang naga dan phoenix? Kata nenek si, hati naga dan empedu phoenix hanyalah makanan lesat di atas meja. Jangan menjadi naga atau phoenix. Jadilah orang yang akan melahap naga atau phoenix di dunia ini. Pasangan itu saling memandang tanpa berkata-kata. Nenek si melambai ke arah mereka, kembalilah. Muer, blind, kita akan melanjutkan dengan pameran kuil. Kinmu dengan cepat menyusul nenek si dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Nenek, apa yang terjadi tadi malam? Apakah metode berkembang biak dari penjaga malam? Bagaimana dia mati? Juga? Apa pelet perak yang mengambang di atas dahiku terakhir malam? Bukankah kamu juga mengatakan semua orang biasa di desa kita? Kenapa aku merasa orang-orang di desa kita tidak biasa seperti orang-orang dari desa lain? Dari mana semua pertanyaan itu berasal? Kepala nenek si mulai sakit dan memohon melihat ke arah blind. Blind tertawa kecil ketika dia berjalan ke depan, menabrak pohon dengan benjolan dan pingsan. Nenek si memberi beberapa langkah di wajah blind namun dia tetap tidak sadar. Kinmu segera membawa buta di punggungnya dan menatap penuh harap pada Nenek si. Nenek si kemudian mengambil sebuah jarum dari keranjangnya dan menusukkannya ke pantat blind. Bahkan dengan darah menyembur keluar, dia masih tetap tidak sadar. Pergi tanpa pilihan, Nenek si mengedipkan matanya dan berkata, penjaga malam memang ahli dari jalan iblis yang telah membiakkan ular. Kemampuannya juga tidak lemah. Dia menggunakan teknik ilusi pantom, yang merupakan salah satu dari seni surgawi yang sangat kuat dari Heavenly Devil Chult. Saya menggunakan keterampilan pembunuhan bayangan untuk melukai bayangannya dan menggunakan bayangannya untuk melukai tubuh aslinya. Namun, dihantui oleh iblis di hati saya, saya pernah berjanji kepada seseorang untuk tidak pernah melukai murid iblis surgawi sehingga saya hanya bisa memaksanya untuk mundur. Orang yang membunuhnya bukan saya dan buta. Kinmu mengedipkan matanya dan bertanya lagi, lalu apa pelet perak itu? Apakah itu pelet pedang? Apakah Nenek yang terampil dalam teknik pedang? Nenek si juga mengedipkan matanya kembali pada Kinmu. Keduanya berkedip dan berkedip satu sama lain sampai mata mereka sakit. Sambil menggertakkan giginya, Nenek si menusukkan jarum lain ke pantat blind, tetapi dia tetap tidak sadar. Pelet perak, ehem? Apa maksudmu ini? Nenek si membalik telapak tangannya dan itu ada, sebutir pelet perak. Kinmu segera mengangguk, ajari aku teknik pedang, Nenek. Nenek si menghela nafas, bukannya aku tidak mau mengajarimu. Aku tidak bisa. Teknik pedangku mungkin salah satu yang terbaik tetapi tidak akan pernah dianggap yang terbaik di dunia. Jika kamu mempelajari pedangku teknik, orang itu tidak mau mengajarimu, oleh karena itu aku tidak akan mengajarimu bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Kinmu menjadi kecewa tetapi arwahnya segera mengangkat lagi, teknik pedang terbaik di dunia. Apakah dia dari desa kita? Berhenti menebak-nebak. Nenek si memperingatkannya, jika kamu pergi memohon padanya, lebih dari itu dia tidak akan mengajarimu. Hanya ketika dia telah berdamai dengan dirinya sendiri dia akan mengajar kamu. Ada banyak seni pamungkas yang telah kamu pelajari dan kamu belum benar-benar kuasai salah satu dari mereka. Ketika saatnya tiba Anda bisa mengalahkan para tetua di desa, Anda kemudian akan berpikir untuk melatih teknik pedang Anda. Bahkan jika dia tidak mengajari Anda, kami akan memaksanya untuk mengajar. Blind menguap dan berkata dengan tenang, dia yang paling berpengetahuan dan memiliki kultivasi terpadat. Dia semakin menakutkan beberapa tahun ini dan kita mungkin bahkan tidak bisa mengalahkannya bersama. Kamu akhirnya mau bangun? Nenek si meledak dengan amarah dan menusukkan jarum lain ke pantatnya. Buta turun dari punggung kinmu dan menopang dirinya dengan tongkat bambu, beberapa hal lebih baik dijelaskan oleh Anda daripada saya. Saya bisa menjelaskan bagaimana saya membunuh penjaga malam sekalipun. Teknik ilusi pantom penjaga malam sangat kuat, untuk dapat menukar dirinya antara tubuh aslinya dan bayangannya. Bayangannya adalah tubuh aslinya, bukan tubuhnya. Jika seseorang hanya menyerang tubuhnya dalam perkelahian, mereka akan dibunuh oleh bayangannya. Ketika dia ingin membunuh saya, saya menggunakan tongkat bambu saya dan menusukkan bayangannya dua kali di tanah untuk membunuhnya. Kinmu berpikir sejenak kemudian melanjutkan, lalu bagaimana dengan dia membesarkan seekor ular untuk menyerap nema dan jiwa sebelum bayi untuk berkultivasi. Blind menjawab, Nenek, kamu akan menjelaskan karena kamu lebih berpengalaman dalam teknik iblis. Teknik ini disebut teknik kebebasan prekelestial, Granny Si menjelaskan. Teknik ini digunakan oleh Heavenly Devil Chult untuk mencapai prekestestial dari poskelestial. Namun, tidak diketahui di mana ia telah memperoleh teknik yang tidak lengkap dan untuk benar-benar menggunakan bayi yang belum lahir untuk kultivasi. Teknik kebebasan praevolusi yang sebenarnya mungkin adalah teknik iblis tapi itu teknik yang jujur dan benar. Tidak akan pernah membungkuk begitu rendah untuk menggunakan metode tercelah semacam ini untuk budidaya, sebaliknya, mereka akan menyerap energi surga dan bumi, esensi matahari dan bulan untuk mengolah. Ekspresi khawatir muncul di wajahnya ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, untuk seseorang dari sekte iblis surgawi berada di dekat, sepertinya tidak akan ada kedamaian di reruntuhan besar lagi. Orang-orang ini cenderung muncul dalam sarang. Tiga orang kembali ke kuil nenek dan melanjutkan dengan pameran kuil. Ketika sore tiba, orang-orang dari berbagai desa mulai pergi untuk kembali ke desa mereka dan kinmu sekali lagi mengemudikan gerobak sapi kembali ke desa lansia penyandang cacat. Muer, kamu sekarang bisa pergi berburu sendiri. Oltma tiba-tiba menyatakan ketika dia duduk di atas gerobak sapi, tubuhnya bergerak naik dan turun dengan jalan yang tidak teratur. Kamu sudah dewasa. Kinmu merasakan kehangatan di hatinya dan tersenyum saat dia berbalik. Bocah penggembala dari desa lansia penyandang cacat itu memiliki senyuman cerah seperti matahari pagi. Namun kamu hanya berburu binatang aneh dan tidak menantang binatang aneh teritorial itu, Granny Si memperingatkan. Dan kamu harus menggembalakan sapi setiap malam dan membuat mereka makan lebih banyak rumput. Wajah bocah penggembala itu segera berubah menjadi hitam dan dua ekor sapi yang menarik gerobak diam-diam meluap karena marah. Air mata mengalir deras di mata mereka, membuat mereka tampak sangat dirugikan. Melihat apa yang terjadi, Kinmu bertanya dengan curiga, Nenek, apakah kedua sapi ini juga manusia? Coba tebak, Nenek Si tertawa. Kinmu tidak mau menebak. Tiba-tiba embusan angin bertiup dari belakang dan pemuda yang sedang menikmati angin tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan melompat dari gerobak sapi untuk mengejar angin. Dia ingin mengejar angin dan melakukan perjalanan di langit sambil menginjak puncak hembusan angin. Kecepatannya sangat cepat ketika dia melompat ke atas hutan dan berlari ke puncak pohon. Kecepatannya meningkat lebih cepat dan akhirnya berhasil mencapai ujung angin. Melompat ke langit, meskipun dia berada di udara, ada kekuatan aneh di bawah kakinya yang mendorongnya ke atas. Pemuda itu bersorak kegirangan saat kakinya terus melangkah di puncak hembusan untuk melakukan perjalanan di langit. Beberapa orang di gerobak sapi mendongat dan blind dengan tenang bertanya, apakah dia akan jatuh? Apotheker mengambil segenggam angin dan mengendus-endus sebelum tertawa, dia akan jatuh. Ini adalah angin iblis yang diciptakan oleh iblis yang bergegas pulang. Ketika iblis itu menemukannya, dia pasti akan berhenti. Siapa yang akan menangkapnya? Langkah kaki Kinmu tumbuh lebih cepat seiring dengan angin dan akhirnya berlari beberapa mil tanpa dia sadari. Saat dia sedang bersemangat, dia tiba-tiba melihat rubah putih salju murni duduk di atas daun pisang besar dengan kaki depannya diluruskan dan kaki belakangnya dalam posisi duduk. Saat dia menatap kosong pada rubah putih, itu juga menatap kosong. Manusia dan rubah berteriak serempak dan Kinmu segera merasakan angin bersihul berhenti, menyebabkan dia melambaikan anggota tubuhnya tanpa daya ketika dia jatuh dari langit. Sementara itu, rubah masih duduk di daun pisang sambil menunjuk kaki depannya ke arahnya, berteriak karena terkejut. Sampah! Kaki Kinmu segera berubah saat dia mencoba mengeksekusi Heaven Pilfering Legs Kill, selama aku berlari cukup cepat, aku bahkan bisa berlari di langit. Namun, baru sekarang dia menyadari bahwa dia tidak cukup cepat. Dia benar-benar tidak bisa menginjak udara dan terus jatuh ke tanah. Kinmu melihat ke bawah dan kulit kepalanya mati rasa. Di bawah adalah daerah pegunungan dan bahkan tidak ada pohon yang terlihat. Hanya ada banyak batu yang tersebar dan jika dia mendarat di salah satu dari mereka, dia mungkin akan mati dengan mengerikan. Pada saat ini, rubah putih yang berteriak di langit kembali ke akal dan terbang dengan cepat di atas daun pisang. Kinmu segera merasakan angin tumbuh di bawah kakinya dan dia bisa sekali lagi menginjak puncak hembusan angin. Kakinya bergerak cepat untuk menghentikan momentum kejatuhannya dan sesaat sebelum dia mendarat di tanah, dia berhasil melompat menggunakan puncak hembusan dan berjalan di atas angin. Menghela nafas lega, rubah melihat dia sambil duduk di atas daun pisang. Saling memandang, rubah tiba-tiba berbicara dengan suara manis dalam bahasa manusia. Namun, tubuhnya berbau alkohol ketika bertanya dengan rasa ingin tahu dalam keadaan mabuk, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu datang ke angin saya? Kinmu heran dan menjawab, saya mencoba untuk melihat apakah saya bisa mengejar puncak hembusan angin untuk melakukan perjalanan dengan angin. Saya tidak tahu ini angin Anda. Anda bisa terbang. Dan juga berbicara juga. Aku menggunakan mantra untuk memanfaatkan angin sehingga aku bisa memanipulasi angin untuk bepergian, rubah putih itu menjelaskan. Aku baru saja kembali dari perjamuan dan bergegas pulang ke rumah karena langit hampir gelap. Aku akan pergi sekarang dan tidak akan mengirimu pergi. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Setelah selesai mengucapkan kata-katanya, lenyap dengan angin kencang. Kinmu merasakan energi angin menjadi lebih lemah dan segera berlari turun dari langit. Ketika dia mendarat, desa lansia penyandang cacat hanya berjarak di depannya. Mengangkat kepalanya, rubah sudah menghilang tanpa jejak. Kembali dari perjamuan, Kinmu penuh pertanyaan. Betapa menarik, rubah yang berbicara ini tahu mantra dan juga menghadiri jamuan makan. Ketika aku bertemu lagi lain kali, aku pasti harus menanyakannya dengan jelas. Dua hari kemudian, seorang biksu tua dan muda yang tertutup debu datang oleh Sang Manor. Ketika mereka berjalan ke desa, Penatua itu bertanya, adakah orang yang baik hati mau memberi kami semangkuk air? Kami para beku, selalu berada di luar dan memiliki perut yang buruk sehingga kami ingin semangkuk air hangat. Penduduk desa menuangkan dua mangkuk air untuk Penatua dan pemuda, yang berterima kasih atas kebaikan mereka. Dengan wajah yang terlihat menyenangkan, si Penatua tersenyum, kami, guru dan murid telah berkeliaran di mana-mana dan mengetahui beberapa mantra. Saya dapat merasakan aura setan di desa Anda, apakah ada kebutuhan bagi kami untuk membantu Anda menyingkirkan setan itu? Penduduk desa tersenyum, iblis itu sudah disingkirkan. Itu adalah ular besar yang disembunyikan di batang pohon. Ia dibunuh oleh seorang pemuda dari desa tetangga. Penatua bertanya dengan heran, mengapa saya masih merasakan aura setan di sini? Apakah seseorang meninggal di desa baru-baru ini? Bab 44 Penduduk desa Sang Manor berkerumun di sekitar dan salah satu dari mereka segera berkata, penjaga malam baru saja meninggal. Penatua merenung sejenak dan bertanya, apakah tubuh penjaga malam dimakamkan? Dia kemungkinan besar iblis dan tubuhnya mungkin berubah menjadi zombie. Para penduduk desa di Sang Manor melompat kaget dan segera membawa kedua orang itu ke kuburan penjaga malam, kami baru saja menguburkannya kemarin, dua orang terhormat. Penatua mengarahkan jarinya ke depan dan kotoran di kuburan terpisah ke dua sisi. Peti mati yang tipis naik dari lubang dan melayang di depan semua orang. Pop pop pop! Kuku peti mati secara otomatis muncul satu per satu dan penutup peti mati terangkat. Ketika peti mati jatuh ke dalam lubang, tubuh penjaga malam terus melayang di udara, wajahnya ditutupi oleh spanduk putih. Mengambil spanduk putih untuk diperiksa, beku tua dan muda itu saling memandang dan mengangguk diam-diam. Penatua meneriakkan mantra dan mengarahkan jarinya ke tubuh sekali lagi, mengakibatkan tubuh penjaga malam langsung terbakar, berubah menjadi abu tak lama kemudian. Penduduk desa segera mengucapkan terima kasih, menawarkan emas dan perak sebagai hadiah. Pemuda itu segera menjabat tangannya tetapi penatua itu berkata, kami tidak pantas menerima hadiah karena tidak melakukan apa-apa, tetapi jika kami melakukan perbuatan baik kita harus menerima hadiah. Terima itu. Pemuda itu kemudian menyimpan hadiahnya. Penatua kemudian bertanya, di mana pemuda yang membunuh ular besar itu tinggal. Siapa yang ada di sekitarnya? Mereka dari desa Lansia penyandang cacat. Dengan dia adalah buta dan nenek si. Mengikuti sungai di hulu, kamu dapat menemukan desa sekitar 14 mil dari sini. Penatua mengucapkan terima kasih dan mereka meninggalkan Sang Manor untuk melakukan perjalanan ke hulu. Setelah berjalan beberapa mil, Penatua itu menghela nafas, kematian seperti lampu padam. Lampu Hallmaster Mo telah padam. Malam itu penjaga adalah Hallmaster Mo kita. Dia telah menuruni jalan yang salah saat mengembangkan teknik pre-celestial freedom dan menggunakan bayi untuk berkultivasi. Meskipun dia pantas mati, dia masihlah penguasa Allah dari kultus suci kita. Orang yang membunuhnya tampaknya adalah Dewa Tombak, yang telah memakukan jiwa dan tubuhnya sampai mati. Di Spanduk Putih ada tanda pedang, yang berarti sebelum Hallmaster Mo bertemu dengan Dewa Tombak, dia juga bertemu dengannya, nyonya kultus. Pemuda itu mendengarkan dalam diam. Penatua melanjutkan, Chult Chultres selalu misterius dan sulit dipahami. Setelah bersembunyi di reruntuhan besar, para ahli dari kultus suci kami telah melacaknya tanpa hasil. Saya tidak pernah berharap Hallmaster Mo bertemu dengannya di sini. Patriark, kita tidak menyianyiakan waktu kita di sini. Pemuda itu membuka mulutnya dan sebuah suara yang sangat tua tetapi kuat terdengar, setelah selir kultus telah membunuh Chultmaster dan mencuri kitab suci iblis surgawi pendidikan besar, kitab suci sekte kita, dia menghilang selama 40 tahun. Kasihan kita bahwa kita harus mencari-cari dia selama 40 tahun terakhir, kami akhirnya menemukannya. Pagi berikutnya di desa Lansia penyandang cacat, Apotek membawa kepala desa ke pintu masuk desa setelah sarapan dan menyeduh sepoci teh sebelum dia mendengar suara-suara naga betina di desa. Ayam itu telah bertelur, Mu'er, pergi ambil telurnya dari kandang. Nenek si bergegas Mu'er untuk pergi mengambil telur dan tepat ketika Kinmu memasuki kandang, dia diusir oleh naga ayam setelah wajahnya mematuk berdarah. Naga betina sangat ganas dan bisa mengeluarkan ular api yang panjangnya beberapa yard. Bulunya setajam pisau dan cakar-cakarnya bisa meremas logam seperti lumpur. Perdebatan beberapa putaran dengan ayam, Kinmu menyadari bahwa dia bukan lawannya dan melarikan diri. Mu'er, kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menaklukkan ayam. Tukang daging melihat Kinmu dikejar-kejar di seluruh desa oleh naga ayam dan tertawa terbahak-bahak. Nenek si mengambil kesempatan untuk mengambil telur dan ketika naga betina tidak dapat mengejar Kinmu, ia kembali ke kandangnya dengan sombong hanya untuk mengetahui telurnya sudah hilang. Terbang dalam amarah, pergi setelah pemuda itu lagi untuk memukulnya. Setelah keributan, Kinmu mengangkat semangatnya dan menyapu bersih semua keuntungan depresi karena dikalahkan oleh Hendregen. Mengikat babi pisau pemotongan babi di punggungnya, ia kemudian mengenakan sarung pedang, palu besi besar, staf hakara dan memasukkan beberapa pil penguatan vitalitas di sakunya sebelum meninggalkan desa dengan antusias. Ini adalah pertama kalinya dia pergi berburu sendirian dan Kinmu telah menunggu selamanya untuk hari ini. Namun, dia sedikit tertekan setelah dipukul oleh Hendregen. Berjalan keluar dari desa, ia melihat seorang pemuda dan seorang penatua berjalan menuju desa seperti dua penyembah yang mengembara. Pemuda dan penatua datang ke gerbang desa, memberikan penghormatan kepada kepala desa dan apoteker yang sedang minum teh di sana, bertanya, bolehkah kita meminta secangkir teh? Kepala desa mengangkat alisnya dan menjawab, bagaimana kita bisa mengabaikan pengunjung kita dari jauh? Apotek menuangkan dua cangkir teh untuk pemuda dan penatua saat mereka berdua duduk. Pemuda itu duduk di depan kepala desa sementara yang lebih tua duduk di samping. Ini adalah pemuda yang telah membantai ular itu. Penatua menatap Kinmu dengan ramah dan tersenyum. Kinmu hendak mengatakan sesuatu ketika kepala desa memotong, muer, bukan urusanmu berada di sini. Pergi lakukan barangmu sendiri. Kinmu menganggup dan berjalan menuju hutan. Ketika Kinmu telah pergi jauh, pemuda di depan kepala desa membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang sangat tua, kita pernah bertemu sebelumnya, apakah aku benar? Kepala desa menganggup, ya, sudah. Pemuda itu tersenyum, tidak banyak orang yang tersisa dari generasi kita. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda. Aku bisa mengatakan hal yang sama, kepala desa berkata dengan enggan. Pemuda itu tersenyum, aku di sini untuk melihat nenek si. Sekte kita tidak memiliki guru pemujaan selama 40 tahun terakhir. Nenek si harus memberi kita jawaban. Kepala desa menggelengkan kepalanya, setelah di desa, kita tidak memiliki hubungan dengan dunia luar. Pandangan pemuda itu goyah, aku tidak akan masuk. Bisakah kamu mengajaknya kencan? Aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Kepala desa menggelengkan kepalanya lagi, dia keluar. Penatua tidak bisa menahan diri dan hendak mengatakan sesuatu ketika pemuda itu mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Kami sudah menunggu 40 tahun, tidak ada terburu-buru sekarang. Penatua disiplin, karena cult mistres tidak ada di sini, panggil nyonya pekerja yang kuat akan membangun desa. Kita akan tinggal di sini malam ini. Penatua membungkuk setuju dan ki iblis melonjak ke langit untuk membentuk kata, dekrit raksasa. Pemuda itu perlahan menikmati tehnya dan setelah dua jam, para penduduk desa di Disablet Elderly Village meletakkan pekerjaan di tangan dan berjalan keluar dari desa, mengangkat kepala mereka untuk melihat-lihat. Dari hutan, raksasa besar dengan otot menggembung berjalan melalui hutan, mendorong semua pohon di jalan mereka. Setiap empat raksasa membawa patung-patu dan ada empat patung. Berjalan ketika mereka terengah-engah, batu-batu dan gunung-gunung diratakan seperti lumpur di bawah kaki mereka. Wajah enam belas raksasa itu memerah karena patung-patung batu itu jelas sangat berat. Bahkan pekerja yang kuat seperti mereka tidak mampu menangani mereka. Enam belas raksasa dengan hati-hati meletakkan empat patung di sudut utara, selatan, timur, dan barat tepat di samping desa Lansia Cacat. Tidak lama kemudian, kapal lain dengan beberapa geladak berlayar dan berhenti di samping sungai. Lebih dari seratus tukang kayu turun dari kapal dan mulai menebang pohon-pohon di samping desa Lansia Cacat dan membangun rumah-rumah. Satu jam kemudian, rumah-rumah kayu segera dibangun, dengan semua perabot yang dibutuhkan. Para tukang kayu kemudian kembali ke kapal dan membawa semua emas, perak, peralatan rumah tangga, dan peralatan makan. Mereka kemudian naik kapal lagi dan berlayar pergi. Setelah itu, sebuah kapal lain berlayar dan beberapa pelukis turun untuk mengecat rumah-rumah dan perabotan, pergi setelah mereka selesai. Kapal tukang batu lainnya tiba dan mulai mengekstraksi batu dari gunung untuk mengukir patung batu dan lempengan batu untuk membuat trotoar di desa, pergi setelah mereka selesai juga. Setelah beberapa waktu, seorang lelaki kekar dengan kumis keriting bergegas mendekat sambil tertutup debu dan membungkuk, Patriark, kakak senior bidang disiplin. Penatua itu menjawab, kiri gardian, desa sudah siap. Temukan kamar untukmu sendiri. Pria kekar dengan kumis keriting memasuki desa yang baru dibangun di samping desa lansia penyandang cacat dan duduk di salah satu kamar, tanpa bersuara. Beberapa waktu kemudian, seorang wanita tua dengan pakaian lusuh datang dan memberi hormat kepada pemuda dan pena tua itu sebelum duduk di salah satu kamar. Beberapa saat kemudian, seorang nelayan lain datang berlayar di atas perahu yang terbuat dari selembar daun. Menambatkan perahu di sisi sungai, ia duduk di desa dengan keranjang dan pancing. Tidak lama kemudian, semakin banyak orang aneh mulai memasuki desa. Beberapa dari mereka adalah kantong uang dan beberapa dari mereka adalah pedagang, yang lain tampak seperti sarjana, guru, dan bahkan pelacur. Ada berbagai orang dari semua jenis profesi. Ekspresi Oltma berubah muram dan menurunkan suaranya, ada 360 profesi di Heavenly Devil Chult yang membentuk 360 aula dan aula. Mereka semua sangat misterius dan tersembunyi di seluruh dunia. Siapa yang mengira semua 360 master aula telah memasuki reruntuhan besar selama 40 tahun terakhir untuk mencari Nyonya Kultus? Aku khawatir mereka semua akan tinggal di sini di samping kita. Senyum di wajah kripal menjadi lebih bersinar ketika dia tertawa, di mana nenek sih? Orang-orang ini semua mencarinya. Div menjawab, saya melihat nenek berubah menjadi rusa roe dan meninggalkan desa sebelum kinmu melakukannya. Saya pikir dia khawatir tentang perburuan muer sendirian, oleh karena itu, dia mengawalnya dengan diam-diam. Saya khawatir dia masih tidak tahu bahwa iblis chult telah menemukan jalan mereka di sini. Iblis chult hampir memindahkan seluruh kultus mereka ke pihak kita. Kinmu berjalan jauh ke hutan dan gunung-gunung dan setelah beberapa saat, rusa roe berlari sambil melihat sekeliling, tidak dapat menemukan jejak kinmu. Sama seperti rusa roe yang bingung, kinmu melompat turun dari pohon dan tersenyum, Nenek, karena aku seharusnya berburu sendirian, apakah kamu keberatan kembali? Aku bisa menjaga diriku sendiri. Rusa-rusa marah dan memarahi, hati-hati jangan sampai mati di luar. Dia kemudian mengibas-ngibaskan ekor kecilnya dan lari. Kinmu terus bergerak maju dan melihat mamut berbulu minum air di samping kolam tidak lama setelah itu. Nenek, aku benar-benar bisa menjaga diriku sendiri. Tidak perlu bagimu untuk mengikutiku. Mamut berbulu terbang menjadi amarah dan mulai menginjak-injaknya. Kinmu mengedarkan kivitalnya dan mengeluarkan pik slatter knife dengan niat membunuh, karena kamu bukan nenek, maka mati. Mamut berbulu segera berbalik dan melarikan diri sambil memarahi dia dalam bahasa manusia, kamu bahkan akan membunuh nenek. Besiaplah untuk pemukulan ketika kamu kembali. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berjalan dua mil ke depan sebelum tanpa daya mengangkat kepalanya ke arah seekor burung besar di langit. Nenek, benar-benar tidak perlu mengikuti saya. Burung besar itu meliriknya dan tetap tidak bergerak sambil terus berputar di atasnya. Kinmu menatap goyah dan mengambil seikat batu, menjentikkannya ke langit. Batu-batu di langit memiliki ketinggian yang berbeda, memungkinkan Kinmu menggunakan tangga mereka sebagai untuk melompat ke atas sampai dia berada di samping burung itu. Burung besar itu tiba-tiba berbicara, baiklah, baiklah, aku tidak akan mengikutimu lagi. Ketika dia selesai mengatakan, dia mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Kinmu mendarat kembali di tanah dengan gedebuk saat kedua kakinya tenggelam jauh ke dalam lumpur. Mengangkat kepalanya, burung di langit menghilang tanpa jejak. Nenek mungkin masih akan mengikutiku. Kinmu memperhatikan sekelilingnya dan tidak menemukan sesuatu yang abnormal sehingga dia melanjutkan beberapa mil ke depan. Di depannya adalah air terjun dengan pemandangan yang bagus. Di sisi air terjun ada gubuk jerami dan di luar gubuk itu ada patung batu miring yang setengah terkubur di tanah. Asap terlihat naik dari gubuk jerami yang menunjukkan bahwa seseorang tinggal di sini. Bagaimana masih ada orang yang tinggal di sini di hutan belantara seperti ini? Mungkinkah seorang ahli tua bersembunyi di pengasingan di sini? Ketika dia memikirkan hal ini, dia melihat rubah putih berjalan keluar dari gubuk jerami untuk mengambil tabung bambu sebelum kembali ke gubuk. Bab 45 Kinmu pergi ke depan dan melihat rubah putih memegang tabung bambu, mengisap pipinya saat meniupkan udara ke kompor. Kinmu dengan lembut batuk dan berkata, apakah ada orang di rumah? Rubah putih di pondok rumput melompat kaget dan segera menyembunyikan tabung bambu sambil berbicara dengan suara tua, siapa yang membuat keributan di luar dan mengganggu kedamaian saya? Saya adalah iblis kuno dan saya akan mengubah Anda menjadi abu. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan rubah putih segera mengangkat kepalanya untuk melihat keluar jendela. Melihat pemuda di luar, itu menghela nafas lega dan suaranya berubah kembali menjadi suara normal yang manis, jadi, pemuda yang meminjam angin saya hari itu. Saya sedikit mabuk dari perjamuan hari itu jadi maafkan ketidak sopanan saya. Jangan hanya berdiri di luar. Ayo masuk. Kinmu berjalan ke pondok jerami dan melihat-lihat. Dia heran karena gubuk jerami itu cukup rapi. Bahkan ada tempat tidur, tong nasi, perabot, tirai, dan bahkan meja rias. Kerubah putih berdiri tegak seperti manusia dan mengayunkan hormat kepada Kinmu, ini rumahku yang sederhana. Maafkan kerendahan hati di kamarku. Kinmu membalas salam dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu membuat makananmu. Kerubah putih itu menjawab, kemarin itu adalah suguhan saudaraku, oleh karena itu, aku telah minum beberapa gelas lagi. Mengalami migren ketika aku bangun hari ini, oleh karena itu aku membuat sup untuk menenangkan diri. Silakan duduk, anak muda Tuhan. Kinmu diam-diam kagum. Kerubah putih ini jauh lebih pintar dari kera iblis. Untuk mengetahui cara membuat sup untuk dirinya sendiri. Hanya saja rubah ini pemabuk dan akan mabuk setiap hari. Melihat rak buku di samping, dia berjalan untuk melihatnya. Di rak buku ada buku-buku kuno. Dia mengambil buku dan itu tentang keterampilan latihan pernafasan. Ada juga mantra di buku tetapi tidak lengkap. Bisakah Tuhan muda membaca? Kerubah putih selesai memasak supnya dan melihat Kinmu yang terpesona pada buku-buku. Terkejut? Ia bertanya, saya tidak mengerti tulisan-tulisan di buku-buku dan hanya bisa melihat gambar untuk dipupuk. Jika Tuhan muda memahami tulisan-tulisan di buku, dapatkah Anda membacakannya untuk saya? Kenapa aku tidak bisa? Kinmu duduk dan rubah putih mengibas-ngibaskan ekornya. Angin meniup mangkuk sup ke atas meja dan rubah putih duduk di depannya. Matanya cerah dan penuh ekspresi. Kinmu membuka halaman pertama dan membacakan, sirkulasikan ki ke gunung inci persegi Anda, mi inti ki vital Anda, pindahkan harimau ke dasar hati Anda, menggetarkan lautan musim dingin ki. Rubah putih minum supnya dan mendengarkan dengan penuh perhatian ketika tiba-tiba bertanya, di mana gunung inci persegi? Gunung inci persegi berada di jantung alis Anda. Kinmu menjelaskan, jantung alis Anda adalah tempat harta karun iblis embryo roh Anda berada. Untuk mengedarkan ki Anda ke gunung inci persegi Anda dimaksudkan untuk mengedarkan ki vital Anda ke jantung alis Anda. Namun, ketika ki vital Anda mencapai jantung alis Anda, akan ada suara dewa dari sembilan langit di atas untuk memotong ki vital Anda. Rubah putih mencobanya dan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa mendengar suara dewa apapun. Kinmu mengerutkan kening. Di masa lalu, akan selalu ada suara dewa memotongnya ketika ia mengarahkan ki vitalnya ke jantung alisnya. Dia berpikir bahwa rubah putih akan menghadapi situasi yang sama seperti dia, tetapi dia tidak berharap itu tidak terjadi. Mungkinkah struktur harta karun dewa embryo roh berbeda antara manusia dan rubah? Dia tidak berpikir lebih jauh dan terus membaca dan menjelaskan teks-teks kuno kepada rubah putih. Tidak lama kemudian, dia selesai membaca seluruh buku. Pada buku kuno ini, metode kultivasi memiliki cara budidaya yang unik, namun, itu tidak kompatibel dengan tubuh Tuan Kinmu, karena itu, ia tidak dapat menggunakannya untuk mengolah. Rubah putih itu cerdas dan memahami isi buku. Ia tersenyum dan berkata, saya telah berkultivasi menggunakan gambar-gambar di masa lalu dan mengira saya telah mempelajari hal-hal yang direkam dalam buku. Untuk berpikir saya masih membuat banyak kesalahan dalam kultivasi saya. Terima kasih Tuan Muda karena telah menghilangkan keraguan saya. Nama saya adalah Hulinger. Bolehkah saya berani menanyakan nama Anda? Nama ku Kinmu, seorang anak gembala sapi dengan nama keluarga Kin dan aku bukan Tuan Muda. Kinmu tersenyum. Aku tinggal di dekat sini dan tidak jauh dari sini. Dari mana kamu mendapatkan buku-buku kuno ini? Hulinger meminum sup dan merasa jauh lebih baik, sekitar 20 mil ke barat dari sini, ada kehancuran. Begitu saya terlambat untuk kembali ke rumah maka saya bersembunyi dari kegelapan di reruntuhan. Ketika saya di sana, saya tidak sengaja membuka sebuah kamar batu dan menemukan beberapa buku ini di dalamnya. Ada juga sebotol ramuan dan setelah meminumnya, tiba-tiba saya menjadi cerdas dan memiliki pikiran sendiri. Saya merasa buku-buku itu bagus, oleh karena itu, saya membawa mereka kembali bersamaku. Namun, karena aku tidak bisa membaca, aku hanya bisa melihat foto-fotonya. Aku telah mempelajari semua mantraku dari buku itu. 20 mil ke barat. Kinmu tercengang dan merenung, mungkinkah itu istana naga Dragon River? Mata hulinger bersinar dan berkata, memang ada banyak patung naga di sana, bagaimanapun, itu sangat berbahaya di sana. Ada sesuatu yang berbahaya di dalam dan aku tidak berani masuk sehingga aku hanya membawa beberapa buku kembali. Kinmu segera bertanya, bisakah Anda membawa saya ke sana? Si rubah putih kecil itu menjawab, di dalamnya sangat berbahaya dan tidak bisa berkelana sembarangan. Ketika saya baru saja mencapai pintu, saya takut. Dia menjadi malu dan tidak melanjutkan, yang mungkin berarti dia takut setengah mati. Kinmu menjadi bersemangat, apakah kamu tidak ingin melihat-lihat di istana naga? Mungkin bahkan ada Raja Naga di dalam. Tidak mau. Hulinger memberikan waktu ketika matanya berkedip licik, jika Tuan Muda sering datang ke sini untuk membaca buku-buku kuno ini kepada saya, saya bisa membawa Anda ke sana. Tapi saya tidak akan masuk. Berurusan. Kinmu tersenyum dan mengangkat telapak tangannya. Hulinger ragu-ragu sejenak sebelum mengangkat kakinya yang berbulu untuk menyerang dengan telapak tangannya. Setelah itu, dia minum semua supnya. Manusia dan rubah meninggalkan pondok jerami dan pergi ke barat. Jamuan yang kamu hadiri hari itu, jamuan siapa itu? Kinmu ingat apa yang terjadi hari itu dan bertanya. Itu adalah perjamuan yang diadakan oleh Raja Iblis Besar, mengundang semua iblis yang lebih besar dari mana-mana. Setelah mendapatkan buku-buku kuno dari Surging River Dragon Palace, kebijaksanaan saya telah meningkat pesat dan telah menjadi iblis besar yang lebih terkenal di sekitar sini. Namun, saya masih tidak bisa mengalahkan orang-orang itu dengan kekuatan kasar jadi aku masih peringkat terakhir di antara iblis-iblis yang lebih besar. Hulinger melompat ke daun pisang dan mengeksekusi mantra-nya untuk membangkitkan angin iblis. Angin iblis meledakan daun pisang dan dia tersenyum, Raja Iblis Besar telah mengolah tubuh manusianya dan sangat kuat. Dalam radius ribuan mil, semua iblis yang lebih besar harus mendengarkan perintahnya tidak peduli apakah mereka binatang aneh teritorial atau tidak. Angin iblis meniup daun pisang, mengirim rubah putih ke langit. Kinmu melompat dan melakukan perjalanan ke barat di puncak hembusan. Pada saat ini, satu mil jauhnya dari pondok jerami adalah binatang tauti besar melihat sekeliling dengan bingung, melihat waktu, muer seharusnya sudah mencapai. Berubah menjadi binatang aneh kali ini, dia pasti tidak akan mengenaliku. Ini aneh, kemana perginya itu? Hmm, ada angin iblis rubah. Itu diculik oleh seorang viksen pada perburuan pertamanya. Di sungai 30 mil dari desa Lansia Cacat, pembusan angin berhembus ke daun pisang sepanjang 3 meter. Di daun ada rubah dan di samping rubah ada seorang pemuda berlari di atas angin. Mereka adalah Kinmu dan Hulinger. Dengan kekuatan sihirku, aku masih tidak bisa terbang sendiri. Aku hanya bisa menggunakan mantraku untuk membangkitkan angin iblis dan menggunakannya untuk membuat daun pisang melayang di langit. Jika aku berlari di atas angin seperti Anda, saya pasti akan drop down. Istana naga ada di dekatnya. Hulinger menurunkan angin iblisnya yang memungkinkan Kinmu dan daun pisang untuk secara bertahap mencapai tanah. Setelah beberapa waktu, manusia dan rubah mendarat di tanah. Kinmu melihat sekeliling dan melihat sungai surging melilit sebuah gunung besar. Air biru berputar di sekitar gunung hijau dan kicauan merdu burung bergema di seluruh lembah. Ada monyet yang berayun dari pohon ke pohon, ikan besar dan binatang sungai berenang di air. Semuanya damai dan tenteram. Rubah putih melompat-lompat seolah-olah itu terbang dan Kinmu dengan cepat melanjutkan. Arah di mana hulinger berlari adalah gunung tempat sungai itu berputar. Kinmu tidak bisa membantu menjadi bingung. Mungkinkah istana naga tidak dibangun di sungai tetapi di atas gunung. Setelah beberapa saat, mereka telah mencapai puncak gunung. Melihat reruntuhan di sana, itu adalah kuil Raja Naga. Di depan kuil, ada batu penahan banjir besar yang tingginya 30 meter. Itu seperti loh batu dan di bawahnya ada patung kura-kura batu besar yang membawa batu penahan banjir. Kura-kura batu membuka mulutnya seolah-olah sangat lelah dan perlu bernapas. Kuil Raja Naga telah runtuh dan temboknya bobrok. Istana Raja sudah runtuh juga. Melihat sekeliling, tidak ada patung batu, oleh karena itu tidak dapat menahan invasi kegelapan. Saat dia bingung, hulinger tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Suara hulinger tiba-tiba terdengar, masuklah dengan cepat. Kinmu memandang ke arah suara itu dan melihat rubah putih di mulut kura-kura batu melambaikan cakar padanya. Kinmu segera pergi. Kura-kura batu itu sangat besar, cukup besar bagi seseorang untuk berdiri tegak di dalamnya. Kinmu mengikuti rubah putih yang melompat-lompat dan mencapai tempat di mana ada satu set tangga yang tersembunyi di kedalaman. Awalnya ada pintu batu di depan tangga. Kinmu tidak tahu kapan runtuh, mengungkapkan tangga yang mengarah ke bawah. Kinmu mengikuti rubah putih ke depan. Saat dia bergerak semakin dalam kepegunungan, tangga semakin lebar. Dinding gunung di sampingnya juga lembab dan ditumbuhi lumut yang bercahaya. Ada juga makhluk aneh yang berkeliaran seperti dandelion. Mereka memiliki antena tipis kecil yang tumbuh di bawah mereka dan ketika mereka melambaikannya, mereka benar-benar bisa terbang di udara. Rubah putih melompat untuk menggigit salah satu dari mereka sebelum memakannya. Dia kemudian terus melompat-lompat untuk makan tanpa henti, membuat mereka terlihat sangat lesat. Bab 46 Kinmu mengulurkan tangannya untuk meraih satu dan dengan hati-hati menggigit. Itu memiliki rasa pedas yang lebih spicer daripada alkohol kuat bacer. Di perutnya, ada perasaan terbakar, menyebabkan kivitalnya menjadi tidak normal aktif. Sirkulasi kivitalnya, ia benar-benar merasakan energi obat yang mirip dengan pil penguatan vitalitas yang dapat meningkatkan budidaya kivitalnya, namun itu tidak memiliki efek sebanyak pil penguatan vitalitas. Apakah ini makhluk atau binatang? Kinmu meraih beberapa lagi dan melihat makhluk-makhluk ini tidak memiliki mata, anggota badan atau lubang. Mereka perlu menggunakan tentakel seperti kumis untuk menyerap nutrisi dari lumut, sehingga ia tidak dapat menentukan apakah itu tanaman atau hewan. Dia hanya makan satu sementara hulinger terus berkeliling dan makan sampai isinya. Berjalan lebih dalam, udara menjadi lebih dingin. Tidak tahu seberapa jauh mereka berjalan, mereka bisa mendengar suara tetesan air. Ada aliran kecil dan jernih keluar dari dinding gunung. Ada beberapa ikan besar tanpa mata yang hidup di kolam di ujung sungai. Beberapa ikan besar juga mengeluarkan cahaya neon. Jika mereka ingin menyeberang, mereka harus melewati kolam untuk sampai keseberang. Ikan besar ini sangat galak, mereka akan menerkam suara apapun yang mereka dengar dan mereka sangat kuat. Hulinger berbisik, aku akan melempar kerikil untuk mengalihkan perhatian ikan dan kita akan mengambil kesempatan untuk bergegas. Begitu dia memberitahu Kinmu rencananya, dia mengambil kerikil dengan cakarnya dan dengan paksa melemparkannya jauh-jauh. Ketika batu menabrak dinding, beberapa ikan besar tanpa mata melompat keluar dari air dan menggoyang-goyangkan ekor mereka di udara. Keempat sirip mereka terbuka seperti empat sayap lebar dan menerkam menuju lokasi suara. Sekarang, Hulinger membimbing Kinmu dan berlari menuju sisi lain kolam. Dengan tergesa-gesa, pemuda itu mendengar beberapa bunyi berderak dan melihat ikan aneh bertabrakan di dinding dan menggigit beberapa lubang besar di dinding dengan mulut ganas mereka. Batuan gunung yang sangat keras seperti tahu di mulut mereka. Jika mereka menggigit manusia, akibatnya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Ketika manusia dan rubah berlari ke ujung kolam, beberapa ikan aneh mendengar suara langkah kaki dan mengepakkan sirip mereka untuk mengubah arah, bergegas ke arah mereka. Ikuti aku, Tuan Muda. Hulinger bergegas ke lorong di ujung kolam dalam sekejap dan Kinmu mengikutinya. Bagian itu tidak lebar sehingga beberapa ikan besar tidak bisa terbang dan harus menggunakan empat sirip mereka sebagai kaki untuk mengejar Kinmu dan rubah kecil di lorong itu. Apakah ini masih ikan? Kulit kepala Kinmu menjadi mati rasa dan dengan cepat mengikuti di belakang hulinger. Ikan aneh mengejar mereka dari kejauhan dan kembali ke kolam untuk bersembunyi setelah mereka tidak bisa mengejar mereka. Kinmu menghela nafas lega. Jalan setapak di depan mereka berangsur-angsur menjadi lebih luas dan segera mereka memasuki gua berbentuk trompet. Tiba-tiba sinar matahari pada gelombang kristal menyinari dirinya, membuatnya memandang ke atas dan tertegun. Di atas kepalanya, gelombang dan gelombang air mengalir. Dia bisa melihat sekawanan ikan berenang di atasnya dan bahkan seekor kura-kura emas besar. Ada seekor ikan besar yang seperti perahu kecil dan juga binatang sungai berukuran besar. Seekor ikan besar menjadi bersemangat ketika melihat Kinmu dan rubah kecil, membuatnya membuka mulutnya yang ganas untuk menerkam mereka. Namun, itu menabrak dinding air yang tak terlihat dan memantul ke belakang. Ikan besar menggelengkan kepalanya dengan bingung dan berenang pergi. Surging River Ini adalah dasar dari Surging River. Kinmu memiliki ekspresi aneh, sungai surging tepat di atas kita namun air tidak membanjiri tempat ini. Kedepan, jantungnya bergetar. Satu demi satu pilar naga muncul di depannya. Masing-masing pilar naga raksasa dan puluhan meter. Berdiri tinggi di bawah sungai, bagian atas pilar naga bersentuhan dengan sungai. Lantai di bawah kaki mereka diaspal dengan kelereng putih. Ketika trotoar membentang ke depan, ada komunitas istana hanya 300 meter di depan di antara dua baris pilar naga. Pilar naga mengelilingi komunitas istana dan menahan air sungai dari banjir di sini. Namun, banyak istana sudah jatuh. Beberapa perubahan besar pasti terjadi di sini menyebabkan tempat ini berubah menjadi reruntuhan. Hulinger melompat-lompat dan berhenti di depan reruntuhan sebuah istana. Kinmu melihat lukisan dinding berbintik-bintik di dinding yang setengah runtuh. Itu adalah lukisan sesepuh kepala naga yang mengundang tamu-tamunya ke perjamuan. Tamu tetua kepala naga adalah makhluk aneh. Ada punggung lelaki tua kura-kura, seorang wanita ekor ular, biksu dan juga manusia. Kecelakaan Sebuah pilar runtuh dan hampir menghancurkan Kinmu dan rubah kecil. Hulinger datang ke sebuah aula besar yang sudah setengah runtuh dan berkata, disinilah saya menemukan buku-buku kuno. Kinmu berjalan lebih dekat. Di aula bobrok, Kinmu melihat ruang batu tersembunyi yang dibangun ke dinding. Pintu batu sudah runtuh. Itulah sebabnya kamar itu ditemukan oleh Hulinger. Ruang batu sudah kosong karena barang-barang di dalamnya mungkin dipindahkan oleh Hulinger. Jika kamu terus maju, akan ada bahaya besar. Hulinger menunjuk ke pintu yang mengjulang di depan dan dengan gugup berkata, ini sangat menakutkan. Kinmu memandang pintu dan samar-samar dia bisa melihat istana di belakangnya. Itu masih cukup lengkap dan belum runtuh. Namun, apa yang aneh adalah ada kabut tebal yang menutupi apa yang ada di dalamnya, sehingga Kinmu tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Dia hanya bisa merasakan bahwa istana melayang dalam kabut sementara samar-samar terlihat. Ada orang yang menakutkan di dalam. Suara Hulinger bergetar dan berkata, begitu kamu mencapai pintu, kamu akan dapat merasakan orannya, maka kamu akan menjadi goyah dan tidak dapat berdiri. Kinmu berjalan maju dan Hulinger mengerahkan nyali untuk mengikuti di belakangnya. Ketika mereka sampai di ambang pintu, Kinmu bisa merasakan suasana amat kuat yang sangat kuat memukulnya di wajahnya, menyebabkan dia gemetar ketakutan. Itu setengah langit tertutup awan gelap pada hari yang cerah tepat di depannya dan di awan gelap gulita, ada binatang yang sangat besar menatapnya. Surgawi, bermartabat, kekuatan itu tidak boleh disilangkan. Pada saat yang sama, itu adalah binatang buas dan seram. Ini adalah bahaya besar yang dibicarakan Hulinger. Kinmu mengambil nafas dalam-dalam dan menstabilkan dirinya. rohnya juga kembali normal. Mata surga, bangun. Formasi Ki yang vital bersilangan di matanya dan menciptakan lapisan tanda pupil ketika dia melihat kekabut tebal di balik pintu. Di sampingnya, tubuh rubah putih sudah lemah dan jatuh ke lantai dengan perutnya di lantai. Dengan susah payah, dia menggerakkan tubuhnya perlahan kembali ke arah asal mereka. Kinmu mengambil rubah putih yang lemas, jangan tangkap aku, jantungku berdetak sangat cepat, aku akan mati. Kamu tidak akan mati, benda-benda di istana naga ini sudah mati. Kinmu tertawa, coba tebak apa yang saya lihat. Hulinger tidak menjawab dan melambaikan tangannya di udara. Ekornya juga bergoyang ke kiri dan ke kanan, tampaknya berusaha merangkak pergi, tidak mau tinggal di sini bahkan untuk sesaat. Kinmu tertawa, aku melihat raja naga sungai yang membara. Ah! Rubah putih kecil tersentak dan pingsan, anggota tubuhnya berputar lurus dan kaku. Kinmu menunggu sebentar dan rubah putih kecil diam-diam membuka salah satu matanya untuk melihat-lihat. Kinmu menggodanya lagi, surging river dragon king. Tungkai hulinger menjadi lebih kaku dan menutup matanya lagi. Raja naga sungai yang membunuh sudah mati. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Hanya ada tulang-tulangnya yang tersisa. Siapa yang tahu sudah berapa lama raja naga itu mati? Aku berhasil melihat tulang naganya di dalam kabut. Hulinger segera membuka matanya, sudah mati. Kinmu mengangguk, kamu akhirnya bisa merasa tenang saat ini. Ikuti aku. Hulinger segera menggelengkan kepalanya dan Kinmu hanya bisa dengan tak berdaya menurunkannya. Namun melihat rubah putih terus merangkak keluar dengan lemah dengan perutnya di lantai, Kinmu mengangkatnya lagi dan menempatkannya di bahunya. Berjalan menuju pintu, rubah putih itu sangat gugup. Dengan semua bulu berdiri di ujungnya, cakarnya mencengkram erat ke bahu Kinmu dan matanya yang penuh teror menatap lebar di depan, tidak berani bergerak bahkan satu inci pun. Saat Kinmu berjalan ke kabut, Hulinger mencengkram lebih erat dan ekornya yang berbulu menjadi sangat kaku. Setelah bertahun-tahun, kabut tebal itu tidak menghilang sama sekali. Namun apa yang aneh adalah bahwa Kinmu tidak bisa merasakan kelembaban berjalan di dalam kabut. Dia hanya bisa melihat tetesan air mengambang di kabut, diam dan tidak bergerak. Dia kemudian melihat banyak batu giyok pecah mengapung di langit dan selain itu, ada juga potongan-potongan senjata roh, tulang patah, semua diam-diam mengambang di sekitar, seolah-olah tidak ada satu ons berat. Ketika dia berada di ambang pintu, dia hanya melihat tulang naga dan tidak melihat hal-hal semacam ini. Pasti ada pertempuran pahit di sini, bahkan kerangka dan senjata roh para ahli hancur. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah itu terjadi sebelum bencana reruntuhan besar atau setelahnya? Kinmu tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di kulit kepalanya. Itu Hulinger yang takut mati oleh tengkorak mengambang dan telah melompat ke kepalanya sambil mencengkeram kulit kepalanya dengan erat, tubuhnya melengkung karena ketakutan. Kerubah putih bergetar ketakutan, membuat kulit kepala Kinmu bergetar juga. Naga. Kerubah putih menjerit dan menukik turun dari kepala Kinmu, menempel di punggungnya. Dengan anggota tubuhnya menempel di pinggang Kinmu, Kinmu tampak seperti dia membawa ransel bulu putih. Bab 47. Di depan mereka, seekor naga besar berputar-putar mengelilingi istana yang megah itu, dengan kepala naga besarnya terbentang tinggi di atas ola besar, menatap lurus ke arah mereka. Ini adalah kerangka naga. Daging naga besar itu hilang dan hanya kerangka yang tersisa. Hanya giginya saja yang jauh lebih tinggi dari Kinmu. Meskipun naga besar itu telah mati, kekuatan dan poin luar biasa masih terlihat. Pasti makhluk yang sangat kuat dalam hidupnya. Kinmu membuka mata langitnya untuk melihatnya dan dia langsung merasa seolah-olah kerangka naga telah hidup. Dengan cahaya surgawi yang menembus langit, naga besar itu tampaknya mengular di matanya. Naga besar itu jelas sudah mati, namun sikap dan keberaniannya membuatnya merasa bahwa naga besar itu masih hidup. Surging River Dragon King, naga sejati. Kinmu memandang naga besar dan hatinya bergetar. Dia memikirkan keterampilan pertama yang diajarkan Matua, Tempest of the Nine Dragon of Thunder Celap 8 Strikus. Kivital Tempest of the Nine Dragons dibagi menjadi sembilan lapisan kekuatan. Lapisan pertama adalah Rush of the Raging Dragon, lapisan kedua adalah Twin Dragon Twist. Dengan setiap lapisan kekuatan, kekuatan naga ekstra akan muncul. Melatih tinjunya sejak muda dengan Old Ma, dia sudah berlatih gerakan ini berkali-kali namun dia selalu tidak dapat memahami esensi dari skill ini. Dengan peningkatan baru-baru ini dalam kultivasi, ia kemudian berhasil meningkatkan kekuatan Tempest of the Nine Dragon, namun, ketika ia bertarung dengan Ming Xin, ia masih dirugikan. Ini mungkin sebagian karena dia tidak mengolah kitab Mahayana Rulai dari biara tunder celap besar, tetapi itu sebagian besar masih disebabkan oleh kenyataan bahwa sembilan kekuatan naganya di tinjunya hanya tampak seperti naga. Terlihat seperti naga bukan berarti itu naga. Penampilannya mungkin ada di sana tetapi mungkin tidak, oleh karena itu secara alami akan hancur dengan sentuhan. Jika kekuatan di tinjunya adalah naga nyata, bahkan jika dia tidak mempelajari kitab suci Mahayana Rulai, Tempest of the Nine Dragon juga akan menjadi ajaran yang benar. Ini karena Tempest of the Sembilan Naga juga meniru dorongan naga nyata mengendalikan badai. Di tengah badai besar, naga-naga dewa membantai musuhnya. Jika dia bisa mengambil esensi ini, tidak perlu baginya untuk mempelajari kitab Mahayana Rulai. Prahara dari Sembilan Naga, Prahara dari Sembilan Naga. Mempelajari kerangka naga, tanpa sadar Kinmu berjalan maju. Di matanya, hanya ada kerangka naga saat dia mempelajari bentuk naga, struktur tulang, kekuatan naga, rahmat naga, dan memahami aura dan roh naga. Dia tenggelam lebih dalam dan lebih dalam ke trens semakin dia mempelajari naga. Saat dia bergerak maju, dia mulai membuat gerakan aneh dengan lengan dan tubuhnya, tanpa sadar meniru tindakan naga sungguhan. Kivital ini juga tanpa sadar berenang di seluruh tubuhnya seperti naga sungguhan, menyempurnakan potongan demi potongan dengan setiap sirkulasi. Dalam spirit embryo divine tracernya, embryo rohnya juga meniru gerakannya, karena menghirup dan menghembuskan Kivital. Sesuatu yang ajaib terjadi. Kivital yang dihembuskannya tidak masuk ke tubuh Kinmu dan malah berenang di sekitar tubuh embryo roh, berubah menjadi naga kecil. Saat Kivital yang dihembuskan meningkat, naga kecil itu berangsur-angsur tumbuh dan menjadi setinggi manusia sambil melingkari embryo roh. Hulinger awalnya ketakutan tetapi seiring berjalannya waktu, rasa takut di hatinya berkurang dan dia tidak lagi ketakutan. Namun saat Kinmu mempelajari kerangka naga, dia benar-benar lupa tentangnya juga. Setelah beberapa waktu, perut Hulinger mulai menggeram dan dengan hati-hati turun dari punggung Kinmu. Dia berjingkat-jingkat keluar dari istana naga bawah laut bukan karena dia takut mengganggu Kinmu, tetapi karena dia takut dia akan membunyikan kerangka naga jika dia terlalu keras. Setelah satu jam, rubah putih kembali dari luar berpegangan pada sebuah karung. Di dalam karung, ada semua makhluk aneh seperti dandelion. Hulinger melawan rasa takut naga di dalam hatinya dan berjalan ke kabut, kembali ke tempat Kinmu. Dia naik kembali ke Kinmu kembali dan duduk di bahunya, memasukkan makhluk-makhluk ke dalam mulutnya. Seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa, Kinmu hanya makan apapun yang masuk ke mulutnya. Hulinger memberinya makan lebih dari 20 makhluk aneh itu sebelum mulai memakannya sendiri dengan gembira. Kinmu masih tidak memiliki tanda-tanda bangun saat ia terus bergerak maju dengan mata terpaku pada kerangka naga. Kadang-kadang dia bahkan memanjat kerangka naga dan berjalan di sekitar tulang besar. Sementara itu, naga hijau melingkar di sekitar embryo rohnya sambil membiarkan percikan listrik kami. Namun, Kinmu terlalu fokus mempelajari kerangka naga dan tidak memperhatikan. Dua hari berlalu seperti ini. Kinmu telah makan, minum, buang air besar, buang air besar dan tidur di sini, dan dia sudah menjadi bau, namun dia masih belum memiliki tanda-tanda bangun. Hulinger juga sangat sabar dan telah merawat Kinmu selama ini. Ketika dia haus, dia akan menggunakan daun pohon untuk mengambil air untuknya. Ketika dia lapar, dia akan pergi dan menangkap beberapa makhluk aneh. Namun, untuk menangkap mereka, dia harus melewati kolam dan berhati-hati agar tidak dimakan oleh ikan aneh. Beruntung baginya, dia cukup pintar dan belum tergelincir. Dan tentu saja, ketika Kinmu mengeluarkan isi perutnya, dia masih akan pindah. Ketika hari ketiga datang, Hulinger mengambil air ketika dia tiba-tiba mendengar suara heran Kinmu, kenapa aku begitu kotor. Hulinger terkejut dan terkejut ketika dia menjawabnya dengan terus terang, akan aneh jika kamu tidak kotor setelah berdiri di sini selama tiga hari. Sudah tiga hari. Kinmu terkejut dan berteriak, ini buruk. Orang-orang di desa pasti akan khawatir sakit karena saya tidak kembali setelah tiga hari. Cepat, mari kita kembali. Tiba-tiba, dia menghentikan langkahnya dan berkata, jika aku kembali sekarang, aku pasti akan dimarahi dan bahkan dilarang keluar lagi. Karena aku sudah keluar sekarang, kenapa aku tidak melihat-lihat di Istana Naga dan lihat harta apa yang bisa kutemukan. Dengan semangat tinggi, dia berjalan ke Istana Naga bawah laut. Hulinger mengikutinya ke Ola Megah namun dengan nyali kecilnya, dia hanya berani tinggal di sekitar kaki Kinmu dan tidak berkeliaran sendirian. Ola besar juga diselimuti kabut yang bahkan lebih padat daripada di luar, sehingga ia tidak bisa melihat jauh ke depan. Aneh, dari mana kabut ini berasal? Kinmu bingung. Kabut ini bukan kabut dan bahkan dengan mata langitnya, dia tidak bisa benar-benar melihat jauh ke depan. Semakin dalam dia memasuki Ola, semakin tebal kabut dan semakin sedikit yang bisa dia lihat. Hulinger menjadi lebih takut dan menggigit celana Kinmu untuk mengikutinya. Pada saat ini, dia mendengar suara aneh, yang lembut, tenang namun mengeluarkan perasaan sedih. Seolah-olah seseorang menyanyikan lagu sedih dalam kabut namun itu bisa dimengerti. Itu adalah bahasa kuno yang misterius dan samar. Bahasa itu sama kuno dengan bahasa dewa dan iblis. Saat Kinmu mendengarkan lagu itu, dia menyentuh wajahnya dan menyadari bahwa dia telah merobek tanpa sadar. Lagu ini membuatnya merasa seolah-olah ada seorang wanita melayang-layang di tengah kabut sambil menyanyikan kisahnya yang hancur. Tiba-tiba, cincin pada staff Biksu Hakara mulai berdering keras. Kakek Ma berkata bahwa staff Beku Hakara memiliki efek menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak murni dan jahat. Ketika hati bergetar, cincin akan berdering. Setiap pikiran yang tidak murni dan jahat akan membuat cincin berdenting sekali. Sekarang cincin itu bergemerincing tanpa henti, apakah pikiran saya yang tidak murni dan jahat begitu banyak. Melihat ke bawah, Kinmu tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Ternyata Hulinger gemetaran sambil memegangi kakinya dengan erat. Namun ekornya ada di staff Hakara. Itu bukan hati Kinmu yang dalam kekacauan, itu rubah kecil. Linger, gerakan ekormu, kata Kinmu. Hulinger memindahkan ekornya dan terus menggigil. Kinmu mengerutkan kening. Setelah Hulinger memindahkan ekornya, staff Beku Hakara masih berdering keras. Mungkinkah ada orang ketiga selain aku dan Hulinger? Mungkinkah pikiran jahat berasal dari orang ketiga? Mungkinkah itu wanita penyanyi? Staff Beku Hakara berdering semakin keras. Jelas ada orang ketiga di sini dengan terlalu banyak pikiran yang tidak murni dan jahat. Dengan merasakan pikiran, akankah staff Hakara menelpon tanpa henti? Di udara, lagu itu melayang di sana sini, menjadi semakin sedih. Kinmu melihat ke bawah dan merasakan hawa dingin. Di dalam kabut, dia bisa melihat tangan bertubuh kurus meraih tongkat Biksu Hakara dan sebelum tangan itu menyentuhnya, tangan itu diam-diam menarik kembali seolah-olah tersengat listrik. Kinmu menopang staff Hakara dan melihat sekeliling, sudut matanya berkedut dari apa yang dilihatnya. Dalam kabut, telapak tangan kurus mulai datang ke arahnya ke segala arah dan hanya menarik kembali ketika mereka bertemu staff Biksu Hakara. Lagu lembut dalam kabut juga mulai menjadi lebih jelas seolah berada di samping telinganya. Apa sebenarnya yang ada dalam kabut? Kulit kepalanya menjadi mati rasa dan Hulinger telah naik ke celananya dan ke punggungnya dan akhirnya duduk melingkari pinggangnya dengan kemejanya. Hanya kepalanya yang berbulu yang keluar saat dia diam-diam memeriksa sekelilingnya sambil menggigil. Pemandangan ini terlalu menakutkan, membuat Kinmu bingung juga. Namun ketika cincin emas berdenting, itu memiliki efek menenangkan dan menenangkan hatinya. Dia menenangkan dirinya. Dengan jumlah tangan ini, mereka pasti bukan dari orang yang sama. Tidak peduli apa itu, semua akan mundur. Kivital Kinmu tersentak dan melonjak ke Stav Hakara. Mengangkat Stav Beku dan membanting keras, dentang keras terdengar sementara Stav Hakara bersinar ke segala arah. Pada saat yang sama, gambar Buddha muncul di belakang punggungnya sambil duduk bersila di udara, meletus dalam bahasa Sanskrita. Jadi, aku sudah mendengar. Suara Sanskrita dari gambar Sang Buddha bergetar, sejak waktu tanpa awal, semua makhluk telah mengalami kematian dan kelahiran kembali berulang-ulang hanya karena mereka tidak menyadari pemahaman murni yang merupakan sifat esensial dari pikiran sejati yang kekal. Sebaliknya, cara kerja pikiran mereka terdistorsi, dan karena cara kerja pikiran mereka terdistorsi, mereka terikat pada siklus, 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 siklus. Bab 48 Di belakang Kinmu, ada roda berputar-putar cahaya di belakang kepala Buddha yang bersinar terang ke segala arah. Bahkan kabut yang aneh dihilangkan oleh aura Buddha. Mendengar derap terus-menerus, Kinmu melihat sekeliling dan melihat mayat-mayat kering dijatuhkan satu per satu di udara, memenuhi seluruh lantai. Selain mayat kering, ada juga kerangka dengan daging yang hilang, hanya menyisakan tulang. Namun, tulang-tulang itu dihiasi dengan pakaian longgar yang terlihat seperti pakaian istana. Kabut di sekitarnya telah menghilang, dengan segera menjernihkan visinya. Namun, lagu itu masih berlangsung tetapi terdengar lebih jauh darinya sekarang. Lagu itu masih merdu dan penuh dengan kesedihan tak berdasar. Kinmu menyebarkan kivitalnya dan gambar Buddha di belakangnya menghilang. Mengapa ada begitu banyak mayat yang tersembunyi di aula besar? Tubuh ini tidak terlihat seperti orang biasa. Kinmu mengukur mayat-mayat dan sedikit mengerutkan kening. Ada terlalu banyak mayat di sini dan itu abnormal bahwa mereka tidak membusuk. Tubuh Surging River Dragon King di luar sudah membusuk, meninggalkan kerangka itu. Bagaimana mungkin mayat-mayat di aula bisa dilestarikan sampai sekarang? Ada kemungkinan bahwa mayat-mayat ini datang setelah bencana reruntuhan besar. Mereka telah menemukan jalan menuju Surging River Dragon Palace dan memasuki aula besar ini, seperti Hulingar dan aku. Sudut mata Kinmu berkedut dan melihat ke depan. Bagian yang lebih dalam dari aula besar masih tertutup kabut tebal. Apa yang ada di kabut yang telah membunuh mereka dan mengubah mereka menjadi keadaan ini? Kulit kepalanya menjadi mati rasa saat dia mencengkeram tongkat biarawannya dengan erat. Staff Beku Hakara tidak diragukan lagi, harta yang bernilai seisi kota. Dia hanya memberiki vitalnya ke staff Beku dan kekuatan yang mencengangkan itu muncul. Itu keinginan Nenek Si agar dia membawa staff Biksu keluar. Nenek Si sangat memperhatikan keselamatannya dan selain staff Beku, dia juga berubah menjadi bentuk yang berbeda untuk melindunginya dalam gelap. Nenek pasti khawatir sakit selama beberapa hari ini. Kin Mu merasa bersalah tetapi arwahnya terangkat sekali lagi ketika dia melihat sekeliling, sumber kabut ini, serta bahaya besar, harus ada di sekitar aula besar ini. Apa yang telah membunuh para praktisi yang datang menjelajah ini? Pada saat ini, kabut jauh di aula melonjak ke arahnya dan menyebar di bawah kakinya sebelum naik perlahan. Ketika mayat kering di lantai ditutupi oleh kabut, mereka sebenarnya perlahan-lahan menggerakkan tubuh mereka dan berdiri dengan aneh. Kabut naik lebih tinggi dan segera naik di atas kepala Kin Mu. Dalam kabut, mayat-mayat mulai melayang ke atas. Saat kabut semakin padat, mayat-mayat kering menghilang dalam kabut. Siapa hantu yang menghasut masalah dan membingungkanku? Hakara. Kin Mu membawa staff biksu dan berjalan ke depan. Setelah puluhan meter ke depan, lagu terasa lebih dekat dan Kin Mu mengangkat staff biksunya untuk memberikan pukulan keras. Aura Buddha bersinar terang dan suara Buddha mengelilinginya. Di belakang punggungnya muncul gambar Buddha sekali lagi dan aura Buddha bersinar mulia, menaklukkan kabut dan menyebabkan mayat-mayat kering jatuh ke tanah sekali lagi. Biksu kecil. Suara menusuk tulang tiba-tiba bergema di aula, namun, itu hanya mengatakan satu frasa, membuat Kin Mu dan rubah kecil curiga bahwa mereka telah salah dengar. Kin Mu akhirnya melihat sumber kabut yang keluar dari patung es di istana naga. Dia akhirnya berjalan dan melihat seekor naga muda berbaring di dalam diam. Ada pedang patah menusuk dadanya, menusuk jantungnya. Di antara pilar-pilar naga di aula besar, ada naga hijau besar yang perlahan-lahan berenang ke sana kemari. Tampaknya tidak memiliki tubuh fisik saat melewati pilar naga. Lagu itu berasal dari naga hijau dan tatapannya tidak pernah meninggalkan tubuh naga muda yang membeku. Tatapannya dipenuhi dengan kasih sayang dan kesedihan yang lembut, seperti lagunya, tampaknya patah hati karena anaknya telah meninggalkannya. Ini adalah jiwa naga. Jiwa naga. Itu bisa menjadi Raja Naga Sungai Surging atau bisa juga istri Raja Naga Sungai Surging. Itu adalah seorang ibu dan naga muda yang beku haruslah anaknya. Dia pasti menemukan bencana reruntuhan besar, sementara anaknya menderita luka pedang kematian yang pasti. Dia pasti sangat mencintai anaknya sehingga membekukan anaknya saat dia meninggal karena bencana. Namun, jiwanya masih berlama-lama di aula besar ini, menjaga anaknya yang berharga sambil menyanyikan lagu anak-anak Ras Naga berharap untuk membangunkan anaknya suatu hari nanti. Biksu kecil, di sini. Tiba-tiba, suara beresonansi lagi dan Kinmu melihat ke arah sumbernya. Selain balok es misterius ini, Kinmu melihat balok es misterius lainnya di aula. Blok es misterius ini disembunyikan di balik blok es yang telah menyegel naga muda, kedua blok dihubungkan bersama. Di balok es ini, seorang penatua alis putih dengan pakaian ungu disegel di dalamnya. Pakaian pada penatua haruslah jubah resmi yang merupakan jubah senja yang disulam dengan sembilan ornamen. Di pinggang tergantung liontin emas dan giyok serta pedang. Di kepalanya adalah mahkota kekaisaran sembilan berumbai sementara dia memiliki pose pemetikan. Dengan spanduk hitam di satu tangan, tangannya yang lain berada jauh ke dalam balok es misterius lainnya dan menyambar manik-manik seukuran telur hijau. Dia tidak tahu apa itu manik-manik hijau tetapi manik-manik hijau itu memiliki seekor naga hijau kecil yang melilit di dalamnya. Apakah manik ini yang membekukan lelaki tua itu? Kinmu mengedipkan matanya dan berjalan ke depan untuk memeriksa dengan cermat tetua yang membeku di es dan kemudian menemukan keanehan. Saat tubuhnya bergerak, mata sesepu di es benar-benar bergerak juga. Suara itu benar-benar miliknya. Kinmu sedikit ketakutan dan menoleh untuk melihat mayat kering di tanah, langsung memikirkan kemungkinan. Penatua di es harus menjadi orang pertama yang menemukan surging river dragon palace. Ketika dia menemukan manik ini di dalam es dan ingin mengambilnya, dia membeku di tempatnya. Untuk dapat bertahan hidup di es untuk waktu yang lama dan tidak mati mungkin karena panji hitam di tangannya yang telah membunuh para praktisi yang telah memasuki istana naga setelahnya dan menyerap esensi dan darah mereka. Oleh karena itu praktisi telah berubah menjadi mayat kering setelah kematian mereka. Disegel di balok es sampai sekarang, jumlah budidaya yang bisa digunakan penatua tidak harus banyak. Selain itu, dengan membawa staff biksu hakara ke istana naga, Kinmu mampu bertahan dari kekuatan aneh spanduk hitam dan melarikan diri tanpa cedera di bawah perlindungan staff. Jadi itu adalah hakara dari beku tua dari biara tunder celap besar. Tidak heran kamu bisa bertahan melawan kekuatan aneh kabut. Penatua di dalam es tidak dapat membuka mulutnya, tetapi dia dapat memproyeksikan suaranya dengan getaran tenggorokannya, kamu bukan biksu dari biara tunder celap besar jadi mengapa kamu memiliki staff biksu tua. Kinmu dengan jujur menjawabnya, Junior di sini telah mengalahkan muridnya dan memenangkannya. Memenangkannya. Penatua itu tertawa dari tenggorokannya, bagaimana mungkin beku tua itu tidak menjadi pecundang yang sakit. Berapa umurmu? Kinmu menjawab, aku akan menjadi 12 musim gugur ini. Penatua berpakaian ungu memuji, 12 tahun dan kamu mengalahkan murid dari biksu tua itu, benar-benar luar biasa. Kinmu mengedipkan matanya polos dan bertanya, mengapa senior terjebak di sini di dalam es. Sang Penatua terkeke dan berkata, tentu saja ada cerita di balik ini dan semuanya kembali ke awal ketika. Hei, jangan pergi, kembalilah. Kinmu berhenti dan berkata seolah-olah dia dalam dilema, senior, saya terburu-buru untuk pulang dan tidak punya waktu untuk cerita. Penatua batuk dan melanjutkan, singkat cerita, saya telah membawa berbagai murid saya untuk bepergian keruntuhan besar dan menemukan tempat ini secara tidak sengaja. Melihat banyak mayat kering di sini, saya tahu itu adalah manik naga ini yang menyebabkan kerusakan dan telah membunuh semua orang yang masuk ke sini dengan menyerap esensi dan darah mereka, mengubahnya menjadi mayat kering. Alasan manik melakukan ini adalah untuk memperpanjang umur naga muda ini. Sebagai seorang pembudidaya, saya tidak akan memaafkan perilaku semacam ini dan siap untuk menahan manik naga ini untuk menghentikannya agar tidak membahayakan lebih banyak orang. Namun, saya membantu membuat kesalahan dengan tidak mengharapkan manik naga ini menjadi manik naga dewa naga, sehingga disegel di sini di dalam es. Tidak ada murid saya terhindar. Esensi dan darah mereka diserap oleh manik naga ini untuk memperpanjang umur naga muda. Hulinger yang bersembunyi di dada Kinmu dan mengintip keluar, berbisik, apakah Anda percaya ceritanya, Tuan Muda? Kinmu ragu-ragu. Tebakannya adalah kebalikan langsung dari apa yang dikatakan si Penatua. Kisah Penatua adalah bahwa ibu naga telah menggunakan manik naga untuk menyakiti orang-orang dengan menyerap esensi dan darah mereka untuk menyelamatkan anaknya dengan memperpanjang hidupnya. Selain itu, yang lebih tua adalah yang benar yang mendapat skema oleh manik-manik naga. Sedangkan dugaan Kinmu adalah bahwa Penatua disegel oleh es dan untuk memperpanjang hidupnya sendiri, dia telah menggunakan seni jahat untuk menyerap esensi dan darah para praktisi di sini. Kinmu tidak bisa menyangkal bahwa tebakannya dan cerita tetua itu bisa benar, tetapi skenario mana yang benar. Kinmu melihat sekeliling dan melihat kabut berkerumun ke arahnya lagi dan dia segera membanting staff biksu hakara di tanah. Jadi, aku sudah mendengar. Gambar Buddha muncul di belakangnya lagi ketika suara bahasa sanskertanya bergema, sejak waktu tanpa awal, semua makhluk telah mengalami kematian dan kelahiran kembali berulang-ulang hanya karena mereka belum menyadari pemahaman murni yang merupakan sifat esensial dari pikiran sejati yang kekal. Sebaliknya, cara kerja pikiran mereka terdistorsi, dan karena cara kerja pikiran mereka terdistorsi, mereka terikat pada siklus, 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 siklus. Buddhism biara tunder celap besar benar-benar terampil. Penatua di dalam es mengagumi. Bagaimana saya bisa berbicara dengan senior? Kinmu mengusir kabut dan bertanya. Penatua di dalam es menjawab, nama saya Gulin Wan, guru pangeran mahkota Eternal Peace Empire dan pejabat peringkat pertama yang lebih rendah. Jika Anda bisa menyelamatkan saya keluar dari sini, saya bisa menjanjikan kekayaan tanpa akhir ketika kami kembali ke kekaisaran perdamaian abadi. Bab 49. Kinmu merenungkannya. Master Sekte Li Riversek, Mu Beifeng adalah pejabat peringkat kedua yang lebih rendah sementara Gulin Wan ini adalah pejabat peringkat pertama yang lebih rendah sehingga dia pasti harus lebih kuat. Apa yang dikatakan senior ini benar, katanya kepada Hulinger. Hulinger bingung, bagaimana Anda tahu apa yang dikatakannya itu benar. Kabut dihasilkan oleh jiwa naga. Kinmu menunjuk ke jiwa ibu naga yang berenang di sekitar. Dimanapun jiwa naga lewat, kabut akan tumbuh lebih tebal dan mayat kering akan berdiri sekali lagi dan melayang ke arah Kinmu seolah-olah mereka bisa menciumnya. Kabut semacam ini bisa membuat mayat-mayat kering ini memasuki kondisi yang tidak mati atau hidup. Ini metode yang digunakan untuk melindungi putranya dan juga untuk melindungi aulah besar ini. Analisis Kinmu. Hulinger juga memperhatikan hal ini. Setelah kabut yang dimuntahkan jiwa naga dihilangkan, mayat-mayat kering akan berhenti bergerak dan jatuh kembali ke tanah. Ketika kabut menyelimuti mayat-mayat itu sekali lagi, mayat-mayat yang kering akan hidup kembali dan mencoba menyerang siapapun yang berada di dekat mereka. Mayat kering seperti penjaga aulah besar ini, untuk mencegah orang mencuri manik naga dan mengganggu penyembuhan naga muda. Dan sumber dari mayat-mayat kering ini mungkin seperti apa yang dikatakan tetua dan apa yang dilakukan oleh manik-manik naga, menyerap setiap tetes darah terakhir dan esensi dari para praktisi yang telah masuk tanpa izin ke istana naga untuk memperpanjang kehidupan kaum muda naga. Kinmu bermasalah, Gu Senior, meskipun saya mungkin tega membantu Anda tetapi dengan kekuatan junior yang sangat, saya khawatir tidak ada cara saya bisa melakukannya. Gu Lin Wan terkekeh, tentu saja Anda tidak memiliki kekuatan untuk membubarkan es misterius dari manik-manik naga, bagaimanapun, saya lakukan. Selama Anda mendengarkan perintah saya, Anda dapat membebaskan saya. Ketika saya bebas, Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Suaranya membawa sedikit arogansi yang menunjukkan bahwa Guru Putra Mahkota adalah posisi yang sangat tinggi. Aku mungkin telah terperangkap dalam es misterius ini tetapi kultifasiku masih di sini, sehingga masih belum bisa membekukanku sampai mati. Gu Lin Wan melanjutkan, aku akan menggunakan kultifasiku yang terakhir untuk memindahkan pedangku keluar dari es. Dengan pedang, kau akan membunuh jiwa naga ibu. Begitu jiwa terbunuh, manik-manik naga tidak akan lagi bisa untuk menjebakku. Saat aku bebas, aku bahkan bisa membalasmu dengan manik naga ini. Kin Mu melompat kaget dan berteriak, bunuh jiwa naga ibu. Senior, junior baru saja berkultifasi dengan alam embryo spirit dan adalah seorang praktisi lemah. Bagaimana saya bisa membunuh jiwa naga ibu? Gu Lin Wan tertawa dingin, kamu tentu saja tidak bisa, tetapi dengan pedangku, kamu bisa. Pedangku bukan senjata biasa juga bukan sampah yang kamu bawa di punggungmu. Pedang ini adalah pedang peringkat pertama dari kekaisaran keluarga. Itu ditempa oleh harta karun terbaik dan pandai besi yang telah dikumpulkan oleh Kerajaan Perdamaian Abadi. Ada total 16 pejabat peringkat pertama dan jadi ada total 16 pedang seperti itu. Masing-masing pedang memiliki nama dan pedangku masing-masing. Disebut pedang pelindung junior. Kin Mu ragu-ragu, bagaimana pedang dibandingkan dengan staff biarawan di tanganku? Gu Lin Wan mencibir, staff biksu hakara biksu tua itu memang layak dan biara petir besar juga merupakan salah satu sekte besar terkenal yang langka di dunia ini. Namun, bagaimana bisa harta yang ditempa oleh kekuatan sekte menjadi dibandingkan dengan harta karun yang ditempa oleh kekuatan sebuah kerajaan? Di kekaisaran perdamaian abadi, bahkan ada dua hingga tiga sekte besar seperti biara tunder celap besar. Hati Kin Mu bergetar. Dia juga sedikit bingung dan bertanya, karena senior memiliki harta seperti ini, mengapa kamu tidak membunuh jiwa ibu naga? Gu Lin Wan terdiam dan akhirnya berkata setelah beberapa saat, awalnya saya tidak memikirkan titik krusial dan hanya berpikir untuk menghilangkan bahaya tersembunyi dari manik-manik naga untuk generasi masa depan kita. Namun dalam kecerobohan saya, saya telah jatuh ke dalam perangkap ini dan sebelum saya menemukan saya tidak bisa membebaskan diri dari es. Sudah terlambat. Setelah disegel, aku hanya bisa berpegang teguh pada kivitalku untuk mencegah diriku membeku sampai mati oleh es misterius. Bahkan jika aku ingin mengendalikan pedangku, aku tidak bisa melakukannya lagi dalam keadaan lemah. Apakah kamu tahu berapa banyak saya telah dimeteraikan di sini? Gu Lin Wan menghela nafas, seluruhnya 200 tahun. Selama 200 tahun, aku telah dimeteraikan di sini. Sangat sulit bagiku untuk memperpanjang hidupku sampai sekarang. Kin Mu bersimpati atas nasib buruknya dan berkata, disegel dalam es selama 200 tahun, aku akan menjadi gila jika itu aku. Cukup luar biasa bagi senior untuk bertahan sampai sekarang. Gu Lin Wan menghela nafas lagi, untungnya kamu telah datang. Aku akan menggunakan kivitalku yang tersisa untuk mengirim pedang tutor kekaisaranku keluar dari es yang misterius. Bunuh jiwa naga ibu untukku dan bebaskan aku. Kin Mu menganggup dan dengan hormat berkata, Junior akan melakukan yang terbaik. Gu Lin Wan mengumpulkan kivitalnya yang tersisa dan pedang dipinggangnya mulai bergerak, namun, itu sangat lambat. Setelah dua jam, gagang pedang nyaris tidak terungkap. Setelah beberapa waktu, seluruh gagang pedang terungkap, namun, sarung pedang itu masih beku oleh es misterius. Gu Lin Wan tampak lelah dan suaranya serak, kivitalku hampir habis. Cepat bunuh ibu naga. Kin Mu mengakui dan benang kivitalnya yang setebal lengan terbang keluar dan menyapu gagang pedang. Dengan suara gesekan, pedang tutor kekaisaran keluar dari sarungnya dan langsung bersinar terang. Mata Kin Mu dan Hulinger merasa sakit seolah-olah cahaya pedang telah melukai mata mereka. Hanya setelah beberapa waktu mata mereka pulih dan dapat melihat dengan jelas lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Gu Lin Wan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihat benang kivital Kin Mu yang sangat tebal menyapu imperial tutor swatnya untuk mengejar ibu naga namun tidak dapat mendaratkan serangan. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang memanipulasi pedang seperti yang Anda lakukan? Siapa yang mengajari Anda teknik kontrol pedang Anda? Siapa yang mengajari Anda keterampilan pedang? Kin Mu berhenti dan menjawab dengan jujur saya tidak tahu teknik kontrol pedang juga saya tidak tahu keterampilan pedang. Gu Lin Wan hampir mati karena marah dan kepalanya mulai sakit. Dia kemudian bertanya dengan marah mengapa kamu membawa kantong pedang jika kamu tidak tahu teknik pedang atau keterampilan pedang. Kin Mu menjawab dengan malu kantong pedang ini sangat berat jadi aku membawanya sebagai jenis pelatihan. Gu Lin Wan hampir muntah darah. jenis keterampilan pedang kasar ini membuatnya ingin melompat keluar dari es misterius lebih dari apapun. Baiklah, aku akan memberimu teknik pengendalian pedang dengan menggunakan Ki untuk memanipulasi keterampilan pedang dan pedang. Dia menekan amarahnya dan melanjutkan, setelah kamu mempelajarinya, kamu akan bisa membunuh ibu naga. Kin Mu menggelengkan kepalanya, aku tidak belajar. Gu Lin Wan menjadi marah. Jika dia tidak disegel oleh es misterius, dia akan melompat keluar dan mengalahkan ini menjadi bubur. Nenek berkata bahwa akan ada seseorang yang mengajariku seni pedang yang lebih baik dan jika aku mempelajari seni pedang orang lain, orang itu tidak akan mengajariku lagi. Gu Lin Wan menenangkan dirinya dan tertawa keras, seni pedang yang lebih baik. Apakah Anda tahu bahwa keterampilan pedang terbaik di dunia adalah keterampilan pedang kekaisaran perdamaian abadi? Imperial Preceptor telah menyatukan semua keterampilan pedang di dunia dan memanggil semua Grandmaster dari keterampilan pedang di dunia untuk menemukan keterampilan pedang kerajaan Eternal Peace. Bukankah itu keterampilan pedang terbaik jika itu didasarkan pada kebijaksanaan semua Grandmaster keterampilan pedang? Bukankah itu melampaui keterampilan pedang yang didirikan oleh para patriarki dari mereka apa yang disebut sekte pedang? Apa yang disebut sekte pedang ini terutama hanya mengikuti jejak nenek moyang mereka dan tetap terjebak dalam cara lama berpikir bahwa mereka tak terkalahkan tidak tahu mereka sudah jauh tertinggal Kin Mu menatap kosong dia merasa kata-kata Gulin Wan sangat logis dan dia tidak punya cara untuk menyangkalnya karena insiden dengan sekte Sungai Li dia tidak memiliki kesan yang baik dari Imperial Preceptor tetapi dia masih terkesan dengan kemurahan hati Imperial Preceptor untuk memiliki kemurahan hati seperti mengabaikan bias sektarian dan perbedaan antara sekte memungkinkan Grandmaster keterampilan pedang di seluruh dunia untuk menyatukan pikiran mereka untuk menciptakan keterampilan pedang baru sepenuhnya sulit untuk tidak terkesan oleh orang baik ini tidak belajar Kin Mu menggelengkan kepalanya Gulin Wan memiliki keinginan untuk memecahkan es sendiri dan dengan kejam memukul pantat Kin Mu setelah semua yang dia katakan dia benar-benar pantas dipukul karena tidak ingin belajar setelah beberapa saat Gulin Wan tiba-tiba tersenyum baiklah aku tidak akan mengajarimu keterampilan pedang aku akan mengajarimu teknik kontrol pedang teknik kontrol pedang bukanlah keterampilan pedang sehingga tidak akan mengganggu Anda mempelajari pedang orang lain keterampilan hati Kin Mu goyah dan mengangguk dengan enggan sepertinya kamu bukan bagal yang benar-benar keras kepala dan tahu apa yang baik untukmu teknik kontrol pedang ini disebut rahasia hati eliksir itu mengajarkanmu bagaimana mengendalikan pedang dan tidak mengajarkanmu keterampilan pedang roh Gulin Wan bergetar dan berkata apa itu hati eliksir eliksir murni batu giok tanpa cacat pil sembilan transformasi roh hati yang sempurna dan indah yang begitu murni tanpa kenajisan teknik kontrol pedang ini membutuhkan hati yang murni dan polos untuk mengendalikan ketika hati Anda ada di sana pedang Anda akan ada di sana dan itu akan merugikan untuk tidak mengikuti petunjuk ketidakmampuan teknik kontrol pedang di dunia ini berasal dari menempel pada tradisi lama langkah pertama untuk menumbuhkan hati eliksir hati sebagai api tanur dalam dantian menggunakan api jantung untuk menumbuhkan vitalitas sejati dengan tanur sebagai ladang dan api sebagai biji berani dewa matahari selama 10 matahari terbit menggunakan api suci matahari terik untuk membakar mulia Kinmu segera menurunkan pikirannya untuk menghafal teknik pengendalian pedang dari rahasia jantung eliksir sangat dalam dan benar bahkan ketika ada mantra menemonik jika tidak ada yang menjelaskan arti yang mendalam dari itu dia tidak akan tahu cara mengolah Gu Lin Wan mengulangi seluruh rahasia hati eliksir sekali lagi dan menjelaskan kedalaman kultivasi kata demi kata saat dia mendengarkan hati Kinmu melompat-lompat seperti monyet roh yang mentueak telinganya dan menggaruk pipinya setelah beberapa waktu Gu Lin Wan selesai menjelaskan rahasia hati eliksir sekali lagi pergilah berkultivasi terlebih dahulu sebelum mengendalikan pedang jika Anda lambat akan butuh 10 hari dan 2 jika Anda cepat sebelum Anda dapat menggunakan Ki untuk memanipulasi imperial tutor pedang untuk membunuh jiwa ibu naga rubah kecil di dadamu juga mendapat manfaat darimu dan memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik kontrol pedang terbaik di dunia bab 50 Kinmu dipenuhi dengan rasa terima kasih saat menggenggam tangannya dan membungkuk terima kasih senior atas pengajaranmu junior akan mengukir mereka dalam ingatanku Gu Lin Wan tersenyum jika Anda tahu rasa terima kasih maka cepatlah kultivasi dan bunuh jiwa naga ibu jika Anda memiliki pertanyaan jangan ragu untuk bertanya kepada saya Kinmu segera dieksekusi rahasia of elixir heart rahasia of elixir heart mengharuskan seseorang untuk melihat dantian mereka sebagai bagian dari bidang untuk membajak sumber api dantian dan tanaman ketika 10 matahari terbit di langit di atas dantian mereka akan memelihara sumber api dan memperkuat mereka mengubah dantian menjadi tungku yang menyala dengan amukan api suci yang mengamuk setelah mencapai sukses kecil dapat dianggap menguasai dasar hati elixir ketika hati elixir mencapai kesuksesan kecil pedang seseorang akan mengikuti pikiran seseorang ketika mereka mengendalikan pedang membiarkan hati dan pedang menjadi satu itu mudah untuk dikatakan tetapi sulit untuk dicapai memelihara sumber api ke dalam api suci tidaklah mudah dan untuk menumbuhkan hati elixir bahkan lebih sulit oleh karena itu jantung elixir dipecah menjadi 9 transformasi selama Kinmu dapat memupuk transformasi pertama kahliannya dalam menggunakan Ki untuk memanipulasi pedang akan melampaui kemampuannya sebelumnya dan tidak diragukan lagi mengejar jiwa naga ibu hem fondasi kamu sangat solid Gu Linuan tercengang hanya dalam waktu singkat Kinmu telah membajak dantiannya dan menanam sumber api 10 matahari juga telah bangkit bersama dan mulai memelihara sumber api ini menunjukkan bahwa kultifasi Kinmu agak padat jika itu adalah praktisi biasa lainnya mereka mungkin akan mengalami kesulitan dalam menanam sumber api apalagi membuat 10 matahari terbit hanya dengan menghonsum sipil semangat dan obat ajaib terus menerus seseorang dapat mempertahankan kivital mereka untuk menanam sumber api yang cukup Kinmu bahkan tidak perlu menghonsum sipil semangat dan obat ajaib dan mampu mengisi seluruh dantiannya dengan sumber api dalam satu tembakan selain itu ia masih memiliki banyak kipenting yang tersisa untuk mengubahnya menjadi 10 matahari yang menyinari dantiannya sangat langka bagi orang-orang untuk memiliki kultifasi semacam ini di alam embrioro dengan kecepatan kultifasinya yang mengerikan dia tidak akan membutuhkan 10 hari atau 2 hari hanya 1 hari dan dia akan dapat mencapai transformasi pertama rahasia hati eliksir membunuh naga dan membebaskanku dari sini tatapan Gulinwan Goya jenius muda yang luar biasa aku tidak benar-benar ingin membunuhnya begitu saja dia menghela nafas penyesalan di hatinya namun reruntuhan besar adalah dewa-dewa tanah yang ditinggalkan bahkan serangga-serangga di sini bersalah apalagi manusia dan mereka semua harus mati selain itu, aku juga lapar aku belum punya apapun untuk dimakan dalam 50 tahun terakhir waktu yang dibutuhkan Kinmu untuk mencapai transformasi pertama lebih pendek dari yang diperkirakan Gulinwan itu sudah lewat tengah malam dan langit di luar berangsur-angsur menjadi lebih cerah ketika sinar matahari menembus air surging river dan bersinar di istana naga bawah laut Kinmu berdiri dan pikiran melintas di benaknya tiba-tiba Ki vitalnya yang melilit pedang pelindung junior menembus kabut tebal dengan swash terbang ke sana kemari secepat kilat si 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 suara menusuk dari junior protector swat terdengar saat Kinmu langsung mengendalikan pedang untuk menusuk 100 kali berulang kali menyelaukan mata seseorang meskipun dia tidak tahu keterampilan pedang hanya tikaman sederhana darinya sudah jauh lebih menakutkan daripada Kian Kiyu, murid dari liriver sekte yang dikenal sebagai sekte pedang rahasia eliksir hati memang luar biasa Kinmu sekali lagi mengucapkan terima kasih dengan membungkuk pada Gu Lin Wan dengan tulus terima kasih senior karena memberikan keterampilan anda junior akan mengingat senior selama aku hidup Gu Lin Wan tertawa terbahak-bahak kamu juga sangat berbakat untuk dapat benar-benar memahami dan menumbuhkan transformasi pertama dari eliksir dalam waktu yang singkat namun, rubah kecil di sisimu tidak secepat kamu cepat sekarang, memanipulasi pedang dan membunuh ibu naga Gu Lin Wan sangat gembira dengan kebebasannya yang terlihat bahkan para ahli hebat seperti dia tidak bisa tidak mempengaruhi pikiran mereka dengan mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian pribadi mereka anak ini memiliki bakat yang sangat tinggi dan juga telah menyelamatkanku aku agak tidak tahan untuk membunuhnya pada saat ini, Kinmu berbalik dan pergi membawa pedang pelindung junior keluar dari istana naga saat tubuhnya menghilang dalam kabut tebal Gu Lin Wan menatap kosong dan tidak menyetujui apa yang baru saja terjadi Kinmu sudah membawa junior protektor SWAT dan Hulinger keluar dari istana naga bahkan tanpa ragu langkah lebih baik kamu kembali Gu Lin Wan meraung marah kamu melanggar janjimu aku telah memberikan tekniku dan memberikan pedangku kepadamu mengapa kamu tidak membunuh ibu naga di luar istana suara Kinmu terdengar semakin jauh senior, ibu naga memang menggunakan manik naga untuk membunuh banyak praktisi yang telah memasuki tempat ini namun, manik naga hanya akan mengubah mereka menjadi mayat berjalan kering tapi, di istana naga ada banyak mayat yang tidak mati di tangan manik-manik naga karena mereka tidak berubah menjadi mayat kering dan telah menjadi kerangka sebagai gantinya Gu Lin Wan terkejut, kapan anda menemukan itu? aku menemukannya saat aku memasuki istana naga Gu Lin Wan menggertakan giginya dan menjawab dengan dingin apakah kamu benar-benar hanya berumur 12 tahun? seorang bocah laki-laki berumur 12 tahun bisa melihat semua hal ini untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi untuk juga memukuliku di permainanku sendiri tanpa mengeditkan kelopak mata junior baru berusia 12 tahun pada musim gugur yang akan datang aku baru 11 tahun sekarang suara Kin Mu menjadi lebih lembut dan lebih lembut sebelum menghilang sepenuhnya kerusuhan mulai memuntahkan keras dari istana naga mendarat di telinga Kin Mu dan Hulinger Hulinger mengintip kepalanya dari dadanya dan bertanya dengan bingung Tuan mudamu, bagaimana kamu tahu dia memiliki niat jahat? Kin Mu menjelaskan ketika kami baru saja tiba apakah anda melihat banyak rangka selain mayat kering yang jatuh dari udara ketika saya menggunakan staff biarawan untuk memaksa kembali kabut Hulinger mengangguk dia telah memperhatikan kerangka kering yang mengenakan jubah resmi dihancurkan oleh mayat kering yang mendarat di atasnya Pakaian kerangka adalah jubah resmi Kin Mu melanjutkan Gu Lin Wan mengatakan bahwa dia telah membawa banyak murid ke dalam reruntuhan besar untuk pelatihan dan menemukan istana naga bawah air ini Murid-muridnya seharusnya dibunuh oleh manik-manik naga tetapi jika itu masalahnya esensi dan darah di dalam mereka tubuh akan disedot keluar sebagai gantinya mengubahnya menjadi mayat kering dan bukan kerangka Jika mereka tidak dibunuh oleh manik-manik naga maka bagaimana mereka mati Hulinger tiba-tiba menyadari dan segera menjawab Gun Lin Wan memiliki spanduk hitam yang sangat aneh di tangannya yang lain Selama proses disegel dia pasti menggunakan spanduk hitam untuk membunuh murid-muridnya Ketika dia disegel dalam es misterius oleh manik naga dan tidak dapat melarikan diri dia tahu dia akan terjebak di sini untuk waktu yang lama Konflik terjadi berulang-ulang di antara pejabat Meskipun mereka adalah murid-muridnya mereka semua adalah pejabat kekaisaran perdamaian abadi dan tidak memiliki hubungan guru dan murid Orang-orang ini bahkan mungkin tidak memberitahu keluarga kekaisaran untuk datang menyelamatkannya Bagaimanapun, kursi kosong milik tutor putra mahkota selalu bermanfaat bagi semua orang Kin Mu mengangguk, karena keluarga kekaisaran mungkin tidak menyelamatkannya dia bisa menyerah atau pergi sampai akhir dengan menyerap semua esensi dan darah murid-muridnya untuk mencegah dirinya mati karena kelaparan setelah disegel terlalu lama tetapi metodenya berbeda dari manik-manik naga ibu naga itu lebih aneh dan telah menyerap daging murid-muridnya juga mengubah mereka menjadi kerangka Apakah Anda ingat ketika kami baru saja memasuki istana naga dan staff biarawan saya memiliki terus berdering? Hulinger ingat saat dia rentan terhadap celana Kin Mu dan sangat menggigil Kin Mu bahkan memintanya untuk memindahkan ekornya Saya mengira itu adalah pikiran dari mayat kering yang telah mempengaruhi staff Beku Hakara sehingga menyebabkan jingle berdenyut tanpa henti Namun mayat kering tidak memiliki kesadaran jadi saya pikir itu adalah pikiran tidak murni dari jiwa ibu naga Yang aneh adalah ketika saya sampai di sisi Gulinuan staff biarawan itu berhenti berdering sehingga pastinya itu bukan pikiran yang tidak murni dari jiwa ibu naga dan sebaliknya milik Gulinuan Kin Mu melanjutkan Alasan mengapa staff Biksu berhenti berdering adalah karena Gulinuan tidak memiliki pikiran yang tidak murni Karena kita memiliki staff Biksu Hakara yang melindungi kita dia tidak akan bisa makan kita sehingga dia hanya perlu menggunakan kita untuk membebaskannya Hulinger terperangah Hanya setelah beberapa waktu, rubah kecil itu tergagap Ye Tuan Muda, apakah Anda benar-benar baru berumur 12 tahun? Saya hanya 12 setelah musim gugur Kin Mu tersenyum jujur Kamu pasti iblis rubah juga kan? Hulinger menjadi bersemangat Anda harus menjadi rubah laki-laki yang telah berubah menjadi cerdas Jenis yang sangat pintar Kin Mu mulai menggerutu Kamu tidak tahu bagaimana aku menghabiskan masa kecilku Sejak muda aku telah ditipu oleh sekelompok pria dan wanita tua Bahkan sebelum aku keluar untuk berburu Nenek telah menipu saya untuk mengambil telur dari kandang ayam Ada seekor naga betina di dalamnya di mana aku tidak punya peluang untuk menang Setelah dikejar dan dipukuli oleh naga betina di manapun aku berlari Nenek mengambil kesempatan untuk menyelinap dan mengambil telur itu Setelah beberapa saat, mereka dengan aman melewati kolam dan berjalan keluar dari kuil Raja Naga Hulinger mengangkat angin iblis dengan mantranya dan Kin Mu bepergian di atas angin Ketika mereka kembali ke gubuk jerami di depan air terjun Kin Mu terburu-buru untuk kembali ke desa Sehingga dia mengucapkan selamat tinggal kepada Hulinger yang tersenyum Mengapa kamu terburu-buru kembali ketika kamu begitu kotor dan bau sekarang? Ada kolam di samping air terjun saya di mana Anda dapat mengambil mandi dulu Aku akan mencuci pakaianmu dan membiarkannya kering Bukankah lebih baik jika kamu memakai pakaian bersih? Lagipula, masih ada beberapa keraguan tentang kultivasi yang harusku konsultasikan denganmu Kin Mu ragu-ragu sejenak dan ingin menjawabnya Namun, tawa dingin nenek si terdengar dari dalam pondok jerami Mandi Kultivasi Apakah untuk memetik Yin untuk memelihara Yang atau memetik Yang untuk memelihara Yin? Nenek Kin Mu heran dan terkejut, kenapa kamu di sini?